. Pengumuman, NSHBA akan ada 2 season per hari, jadi jika sudah terpenuhi Sobat Portal tidak perlu menunggu lagi ya. Maaf atas keterlambatannya. Nine Star Hegemon Body Arts Season 185 Bab 1841, Telur Raksasa di Dasar Danau Serigala, yang sebelumnya mengabaikan Longchen, memamerkan tarinya padanya sekarang karena memberikan perintah. Namun, itu baru saja mengungkapkan amarahnya ketika Longchen membuang pil obat yang masuk ke mulutnya. Kemarahan Serigala itu langsung lenyap. Setelah ragu-ragu, ia memutuskan untuk berdiri. Setelah berdiri, mereka memiliki titik pandang yang lebih tinggi, dan Mengki akhirnya melihat gunung melingkar di kejauhan. Ketika dia melihat bahwa gunung itu dikelilingi oleh Magical Beast peringkat 12 yang tak terhitung jumlahnya, dia menghirup udara dingin seperti yang telah dilakukan Longchen. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya. Saya tidak yakin. Tapi lihat, di bawah Serigala ada sebuah gua. Ada aura khusus yang keluar darinya, kata Longchen. Ini adalah aura kehidupan primordial, kata Mengki dengan ekspresi aneh setelah merasakan udara keluar dari gua. Serigala itu tampaknya agak khawatir melihat Longchen dan Mengki mengincar gua, jadi dia berlutut sekali lagi, menatap mereka. Mengki sudah melompat darinya, tetapi Serigala itu dengan keras kepala memblokir gua itu, tidak lagi membiarkan mereka berdua melihat. Apa aura kehidupan primordial ini? Tanya Longchen. Mengki berkata, ini mengacu pada energi cairan ketuban ibu. Cairan itulah yang melahirkan kehidupan. Manusia, binatang ajaib, binatang suan, mereka semua bergantung pada cairan kehidupan primordial ini untuk tumbuh di dalam rahim. Tapi mengapa aura seperti itu ada di sini? Mengki menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Namun, cairan kehidupan purba yang dia rasakan ini sangat luar biasa. Dia tidak pernah merasakan fluktuasi yang menakutkan seperti itu. Ayo, ayo kita intip, kata Longchen. Mengintip. Mengki memandang magical bis peringkat ke-12 yang jauh terkonsentrasi. Tidak apa-apa, mereka hanya menjaga wilayah mereka sendiri. Kami tidak terlihat seperti ancaman, jadi mereka tidak akan mengganggu kami. Lebih jauh lagi, karena ada begitu banyak dari mereka di sekitar, mereka tidak akan bergerak sampai mereka harus melakukannya. Mungkin ada harta karun di gunung melingkar itu, jadi aku merasa kita harus mengambil risiko. Longchen tersenyum. Bahkan saat ini, kamu masih bisa tersenyum. Tidak heran orang lain menyebutmu monster, desah mengki. Tapi senyuman itu mengendurkan sarafnya yang tegang. Mengki tidak bisa menahan nafas. Jika dia bisa maju ke ranah bintang kehidupan di sini, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan beberapa peralatan rumah tangga yang kuat dengan banyak magical bis peringkat 12 yang dengan patuh terbaring di sini. Namun, Patriark dan Litian Suan telah dengan keras memperingatkan mereka semua sebelum memasuki dunia yin yang bahwa mereka tidak dapat membuat terobosan di dunia ini. Jika tidak, basis kultivasi mereka akan mandek dan mereka tidak akan pernah bisa maju lagi. Mengki saat ini hanya memiliki cloud, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengumpulkan peralatan rumah tangga yang lebih kuat. Magical Beast peringkat ke-10 biasa tidak sebanding dengan usahanya untuknya. Longchen membawa Mengki ke depan dengan hati-hati. Mereka tidak dengan sengaja menekan aura mereka karena itu hanya akan meningkatkan penjaga dari Magical Beast. Mereka hanya berjalan, melewati Magical Beast. Beberapa dari mereka memandang mereka dengan dingin. Hanya beberapa orang yang tidak ramah yang berdiri dan mengacungkan tangan ke arah mereka sebagai peringatan. Namun, bahkan mereka tidak menyerang. Ketika mereka bertemu dengan Magical Beast yang pemarah, Longchen akan membuat jalan memutar di sekitar mereka, menunjukkan bahwa dia tidak berbahaya. Setelah melakukan itu, Magical Beast itu tidak mengganggunya. Saat mereka melangkah lebih jauh, Magical Beast semakin terkonsentrasi. Beberapa dari mereka sangat tegang, sehingga Longchen harus melewati mereka dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa semakin jauh dia pergi, semakin kuat aura binatang ajaib tumbuh. Namun, semakin kuat mereka, semakin baik temperamen mereka. Mungkin karena mereka begitu kuat sehingga mereka menganggap mereka berdua sebagai semut, jadi mereka tidak waspada saat lewat. Keduanya dengan cepat sampai di gunung melingkar. Tidak ada lagi jalan ke depan kecuali mereka merangkak di atas tubuh Magical Beast karena mereka berdiri berdampingan. Sekarang apa? Bisik Mengki. Keduanya tidak berani terbang ke sini. Jika mereka berada di udara dan Magical Beast menyerang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Tapi saat mereka di tanah, Magical Beast ini sepertinya menahan satu sama lain dan tidak akan mudah menyerang. Ada Silver Hornbull di sana. Magical Beast semacam itu memiliki temperamen yang sedikit lebih baik. Mungkin kita bisa mengujinya. Long Chen menarik Mengki melewati seekor gorilla hitam menuju banteng. Tanduk banteng-tanduk perak sangat besar dan berkedip dengan cahaya surgawi. Sepertinya menyerap sesuatu melalui tanduk itu. Long Chen dan Mengki diam-diam memanjat tubuhnya. Silver Hornbull tidak bereaksi sama sekali. Berdiri di atas kepalanya, mereka melihat ke dalam gunung melingkar. Ini sebenarnya adalah gunung berapi raksasa, dan kabut abadi yang tebal menyelimuti itu. Aliran energi kehidupan yang tak ada habisnya mengalir keluar darinya. Hanya menarik nafas di sini akan menyegarkan seseorang sepenuhnya. Magical Beast ini semua diam-diam berbaring di sini dalam meditasi, dengan rakus menyerap kabut abadi yang mengalir keluar dari gunung berapi. Sayangnya, kabut menghalangi penglihatan mereka serta indera surgawi mereka. Mereka tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Ayo turun. Petik 2. Long Chen dengan hati-hati meluncur ke telinga Silver Hornbull. Tiba-tiba, mata raksasanya perlahan terbuka, membuat Mengki melompat. Namun, setelah melihat sekeliling, ia dengan malas menutup matanya lagi. Itu jelas memperhatikan mereka namun tidak peduli. Melihat Long Chen terus meluncur keluar seolah-olah tidak ada yang terjadi, Mengki menghela nafas. Butuh keberanian besar untuk mengikuti Long Chen dalam petualangannya. Siapapun yang lemah hati akan ketakutan sampai mati. Tidak baik. Petik 2. Long Chen dan Mengki tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak dapat mempertahankan penerbangan di wilayah ini. Setelah terlepas dari telinga banteng, mereka tidak bisa melayang di udara. Mereka mulai turun tanpa sadar dari gunung berapi. Mengki menutup mulutnya agar dia tidak berteriak. Mereka mulai jatuh seperti dua batu. Zona larangan terbang. Long Chen terkejut. Tidak mungkin terbang di dalam gunung berapi ini. Sepertinya ada undang-undang khusus yang melarang seni magis mereka. Long Chen meraih pinggang Mengki dan berpegangan erat saat mereka jatuh. Mereka dengan cepat memasuki kabut dan tidak dapat melihat apapun. Bahkan akal surgawi mereka dibatasi. Keduanya merasa seperti mereka telah menjadi manusia biasa. Long Chen bermanufur sehingga Mengki duduk di lengannya, sementara dia menjulurkan kaki. Begitu mereka mendarat di tanah yang kokoh, dia bisa menahan kejatuhan mereka sehingga Mengki tidak terluka. Namun, mereka terus jatuh untuk waktu yang lama tanpa mencapai dasar dupa. Keduanya sama-sama tercengang. Seberapa dalam gunung berapi ini. Akhirnya, Long Chen merasakan kakinya menghantam sesuatu. Dia hendak mendorong Mengki ketika dia menemukan bahwa itu sebenarnya air. Apa yang ada di bawah kabut abadi sebenarnya adalah sebuah kolam. Mereka segera tenggelam ke dalamnya, melepaskan gelombang besar. Long Chen melakukan yang terbaik untuk mengangkat Mengki dan melunakan dampaknya. Sebenarnya, setelah melalui peningkatan batu esensi darah, tubuh fisik Mengki tidak dapat dibandingkan dengan pembudidaya jiwa biasa. Dampak semacam ini tidak dapat melukainya. Keduanya berenang. Mereka melihat sekeliling dan tidak bisa melihat ujung danau ini. Di atas mereka adalah kabut abadi yang menghalangi pandangan mereka ke dunia luar. Air ini, Mengki tiba-tiba memandang danau dengan kaget. Long Chen juga merasakannya. Air ini membuat pori-porinya terbuka secara alami dan menyerapki spiritual di sekitarnya. Itu membuatnya merasa rileks, dan ada juga energi bergizi di dalam danau ini yang membersihkan jiwanya. Itu adalah seluruh danau cairan kehidupan purba. Bagaimana mungkin? Seru Mengki. Mari kita cari tahu. Long Chen berenang ke bawah. Dia merasa seperti dia telah melihat sesuatu yang jauh di dalam air ketika mereka jatuh. Airnya jernih, memungkinkan mereka untuk melihat hingga jarak 3000 meter. Di bagian bawah, dia melihat sesuatu yang putih, tetapi dia tidak tahu apa itu. Akhirnya, setelah sekitar waktu yang sama dengan dupa, Long Chen berhasil melihat apa benda putih itu. Itu sebenarnya adalah telur raksasa, dan bahkan lebih besar dari gunung. Itu ditutupi dengan rune dan memancarkan tekanan surgawi yang menakutkan. Mengki, lihat. Apakah kamu mengenali telur ini? Long Chen mengirim pesan spiritual. Mengki perlahan mendekat. Dia akan menyentuhnya ketika ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Dia merasakan ledakan energi yang menakutkan, dan dia menarik Mengki di belakangnya. Rune telur raksasa itu bergetar sedikit. Gelombang cahaya melanda Long Chen. Seluruh danau berguncang, dan ombak besar runtuh. Long Chen batuk setegup darah. Dia terkejut menemukan bahwa beberapa tulang di dadanya telah patah. Meskipun dia telah membantu Mengki memblokir serangan ini, Mengki juga menderita, merasa tubuhnya hampir hancur. Keduanya bertukar pandangan, melihat keterkejutan satu sama lain. Kemudian mereka melihat telur yang tampak polos itu. Ia benar-benar tahu bagaimana menyerang. Long Chen menunjuk ke Mengki, menyuruhnya untuk mundur lebih jauh. Dia mencabut gigi naga dan menusuknya ke telur. Ledakan. Rune telur meletus dengan kekuatan. Long Chen merasa tubuhnya akan meledak, dan gelombang yang kuat mengirimnya terbang. Bab 1842, Altar Aneh. Ledakan. Long Chen langsung terlempar keluar dari danau. Dia batuk setegup darah. Mengikutinya adalah gigi naga yang dia tangkap. Long Chen, kamu baik-baik saja. Mengki keluar dari air, berenang ke sisinya. Ombak besar mengguncang danau, yang membuat mereka berdua semakin terpisah. Saya baik-baik saja, teriak Long Chen. Dia dengan cepat pulih. Sebenarnya, serangan itu hampir menghancurkan tubuhnya. Mengki, apakah kamu tahu asal-usul telur itu? Seberapa kuatkah itu? Tanya Long Chen. Rune di atasnya tidak lebih dari pertahanan pasif, namun kekuatan mereka sangat besar. Saya belum pernah melihat atau mendengar telur seperti itu. Tanda di atasnya tidak tercatat dalam kitab suci kuno manapun yang pernah saya baca. Bahkan tidak ada yang mirip dengan mereka, kata Mengki. Meskipun Mengki adalah penjinak binatang yang terampil, dia belum pernah mendengar hal seperti telur raksasa itu. Ayo kembali. Long Chen sekali lagi turun ke air, perlahan mendekati telur. Kali ini dia melihatnya dengan jelas. Benar-benar seperti gunung raksasa. Jika bukan karena fakta bahwa itu bulat dan halus, Long Chen mungkin curiga itu benar-benar gunung berbentuk telur raksasa. Tubuhnya seperti batu giyok, krune surgawi yang baru saja diaktifkan telah tenang kembali. Telur itu tampak benar-benar tidak bersalah lagi. Baru saja, mereka berdua telah tertipu oleh penampilan luarnya, mengakibatkan mereka hampir terbunuh. Kali ini, mereka jauh lebih berhati-hati. Mereka tidak menyentuhnya lagi, malah berenang di bawahnya. Saat mereka turun, mereka melihat delapan rantai raksasa mengikat telur. Delapan rantai ini setebal 30 meter dan memiliki tanda berwarna darah di atasnya. Mereka memancarkan aura yang ganas, seperti tulang belulang iblis. Delapan rantai memiliki fluktuasi blutki yang menakjubkan yang berasal dari mereka. Adapun dari mana rantai itu berasal, tidak ada cara untuk mengatakannya. Mereka membentang jauh di mana mereka bisa melihat. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu menyerap energi telur? Tanya Long Chen. Tidak, mereka tidak menyerap energi telur. Telur itulah yang menyerap semacam energi garis keturunan misterius dari delapan rantai. Fluktuasi ini sangat menakutkan. Kata Mengki. Baik Long Chen maupun Mengki tidak tahu apa telur ini. Mereka dengan hati-hati memutari rantai, terus ke bawah. Akhirnya, mereka melihat bahwa di bawah telur itu sebenarnya ada sebuah altar raksasa. Altar itu begitu besar sehingga telur raksasa itu bertumpu di atasnya dengan mantap. Seperti yang diharapkan, semua ini tidak wajar. Petik 2. Long Chen dan Mengki saling pandang. Dunia yin yang dipenuhi dengan keanehan. Long Chen dan Mengki sudah curiga bahwa sarang yang mereka temukan telah diatur oleh seseorang untuk memelihara ketiga hal itu. Sekarang ada kolam misterius dengan telur raksasa dan altar di dalamnya. Siapa yang menciptakan semua ini? Dan apa tujuan mereka? Tiba-tiba, Long Chen memikirkan peti mati misterius yang diatemui di Gunung Roh Iblis bersama Chang Hao dan Bao Bu Ping. Di dalamnya ada seorang pria yang sedang tidur. Ada gambar di sini. Pesan Mengki mengganggu proses berpikir Long Chen. Long Chen melihat kemana Mengki menunjuk. Ada ukiran raksasa di bagian bawah altar. Hanya saja itu sangat besar, dan mereka terlalu dekat untuk melihat apa itu. Ketika mereka mundur sedikit, mereka melihat itu adalah gambar serigala. Seekor serigala raksasa menatap bintang-bintang di malam yang sunyi. Di belakangnya ada bulan purnama. Itu adalah ukiran batu yang sangat sederhana, tetapi ketika dia melihatnya, gambar serigala yang menakutkan itu muncul di benak Long Chen. Itu menatap tepat ke arahnya. Cermat. Long Chen tiba-tiba mendengar Mengki berteriak ke telinganya, dan dia bangun dari pingsannya. Dia terkejut menemukan bahwa pada suatu saat, dia telah berjalan ke arah altar. Ada kolam darah di tengah altar, dan kolam darah ini juga memiliki pita yang menghubungkannya ke dasar telur. Itu terlihat hampir seperti tali pusar bayi. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan. Gambar ini tidak memiliki formasi di atasnya, tetapi hanya kemauan yang diukir di dalamnya yang dapat membuat orang membentuk keinginan untuk mengorbankan diri mereka ke kolam darah, kata Mengki, wajahnya pucat. Sebagai seorang kultifator jiwa, Mengki bereaksi lebih cepat dari Long Chen. Keduanya telah ditarik ke altar. Melihat genangan darah, mereka menggigil. Sepertinya telur ini adalah anak dari ras serigala. Hanya saja kami tidak tahu ras mana, kata Mengki. Apakah serigala melahirkan telur? Long Chen menatapnya, tercengang. Bodoh, serigala mana yang punya telur? Tidakkah Anda melihat tali pusar yang mengarah dari kolam darah ke telur? Yang jelas, janin serigala itu dimasukkan ke dalam telur, sedangkan kolam darahnya harus darah ibu. Adapun delapan rantai dan air danau, termasuk kabut abadi di bagian atas, mereka semua harus siap untuk menetaskan telur raksasa ini, kata Mengki. Mengki, apa kamu mengatakan? Mata Long Chen tiba-tiba berbinar. Pada saat yang sama, mata Mengki juga cerah. Dia tahu apa yang dia pikirkan. Apakah itu akan berhasil? Mengki tahu bahwa Long Chen ingin menggabungkan inti kristal Little Snow ke dalam telur sehingga Little Snow bisa merebut tubuh embryo di dalamnya. Saya juga tidak tahu, tapi saya ingin mencobanya. Long Chen tidak bisa menekan detak jantungnya sendiri. Bentuk kehidupan di dalam telur raksasa ini pasti memiliki asal yang menakutkan. Jika Little Snow bisa mengendalikannya, tidak ada yang bisa tahu seberapa kuat jadinya. Mengki, saya akan menggunakan darah esensi saya sendiri untuk membentuk rune darah, tetapi kendali saya atas kekuatan spiritual saya tidak cukup ketat. Bantu aku. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah melihat apa yang ada di dalamnya. Petik 2 Baik, Mengki mengangguk. Long Chen berhenti sejenak untuk menenangkan dirinya. Kemudian ruang di antara alisnya terbelah, dan darah esensi paling murni mengembun menjadi rune berbentuk naga. Rune ini berisi ki, esensi, dan jiwanya. Melihat dia melakukan ini, Mengki membentuk segel tangan berturut-turut, memanggil satu demi satu rune spiritual yang menempel pada darah esensi. Keduanya serius. Mereka tidak berani sedikitpun ceroboh. Rune darah perlahan memasuki kolam darah. Ketika mendekati genangan darah, seperti yang diharapkan Long Chen, kekuatan hisap yang kuat menariknya masuk. Rasa sakit yang tajam menusuk kepala Long Chen, tetapi dia menahan rasa sakit itu dengan gigi terkatuk. Perasaan surgawi terus menempel pada rune darah. Ini pasti sangat berbahaya. Long Chen memiliki pikirannya sendiri memasuki kolam darah, dan melalui sana, masukkan telur raksasa. Kekuatan spiritualnya melekat dengan keras kepala pada darah esensinya. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar di benaknya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Itu adalah lolongan yang bisa menghancurkan bintang. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Darah mengucur dari hidung, mata, telinga, dan mulutnya. Long Chen. Saya baik-baik saja. Terus. Lolong menakutkan itu sepertinya ingin menghancurkan jiwanya. Dia tahu bahwa ini adalah sisa wasiat dari pemilik darah esensi di kolam. Itu tidak menargetkannya, tapi hanya sisa kemauan ini sudah cukup untuk hampir menghancurkan jiwanya. Long Chen tidak dapat membayangkan seperti apa keberadaan tuan kolam ini. Setelah beberapa saat, sebelum darah intinya bahkan sepenuhnya bergabung dengan kolam darah, dia merasa seperti jiwanya terkoyak. Namun, dia masih bertahan, melindungi rune darah. Jiwa Mengki sendiri tersembunyi di dalamnya, tetapi dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri. Long Chen ingin dia bertanggung jawab memeriksa perubahan selama proses ini, tetapi fokusnya adalah melindungi rune darah dan memastikan itu tidak menghilang. Awalnya, Long Chen telah berpikir untuk menyelundupkan rune darahnya ke tali yang menghubungkan kolam darah ke telur, tetapi sebenarnya secara otomatis tersedot di sana. Darah esensi saya mengandung darah esensi naga hijau. Kolam darah tidak menolaknya, jadi seperti yang diharapkan, telur ini tidak ada di sini hanya untuk menyerap ki spiritual dari langit dan bumi. Itu menyerap hal-hal lain juga. Petik 2 Ini hanya tebakan, dan jika tidak berhasil, dia akan memikirkan cara lain untuk masuk melalui delapan rantai, tetapi itu benar-benar berhasil. Darah esensinya perlahan mengalir melalui kabelnya. Melalui darah esensinya, dia merasakan tekanan menakutkan dari segala arah yang mungkin menghancurkan darah esensinya. Untungnya, kekuatan spiritualnya cukup kuat, atau setetes darah ini akan hancur di awal. Akhirnya, pikirannya bergetar, dia merasa seperti darah esensinya sedang dihancurkan. Ekspresinya berubah, dan roh Yuan-nya muncul saat dia mendorong kekuatan spiritualnya ke batasnya. Baiklah, Anda dapat menarik kembali kekuatan spiritual Anda. Teriak Mengki. Bas. Long Chen segera menarik kembali kekuatan spiritualnya, dan pada saat itu juga, rune darahnya meledak. Long Chen merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia hampir pingsan. Setelah menarik kembali kekuatan spiritualnya, dia telah kehilangan hubungannya dengan setetes darah esensi. Wajahnya agak pucat, dan dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Long Chen memanggil cincin surgawi, menyerap energi tak berujung di dalam air danau ini. Dia dengan cepat memulihkan kekuatan spiritualnya. Bagaimana itu? Apakah kamu melihat apa yang ada di dalamnya? Tanya Long Chen mendesak. Saya melihatnya. Sini, Mengki menekan jari ke kepalanya, dan sebuah adegan muncul di benak Long Chen. Bab 1843, Bentuk Kehidupan Misterius Sementara Long Chen telah membuka jalan di dalam, Mengki yang berhasil melihat dan merekam situasi di dalam. Sementara dia yakin dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, tekniknya tidak cukup halus, dan dia tidak dapat dialihkan dengan melakukan dua hal sekaligus. Kekuatan spiritual Mengki telah dilindungi oleh Long Chen dalam darah esensi. Sekarang, dia mengizinkan Long Chen untuk melihat apa yang telah dia lihat. Itu adalah dunia ciptaan, seperti mereka benar-benar berada di dalam telur. Bahkan ada putih telur dan kuning telur. Namun, kuning telur berisi sosok raksasa yang mengambang di dalamnya. Ada sembilan bukaan di seluruh telur tempat rantai kental dari rune darah bergabung ke dalam kuning telur. Long Chen merasa seperti dia bisa melihat darah mengalir di dalam rantai, memasuki kuning telur. Dari sembilan lubang, satu menghubungkan telur ke kolam darah, sedangkan delapan lainnya adalah rantai dari danau. Sembilan lubang memiliki aliran energi tanpa henti yang memasuki kuning telur. Yang muda itu panjangnya 3.000 meter. Itu masih embryo, tampak seperti anak anjing. Itu tidak berbulu dan masih belum sepenuhnya buram, jadi mungkin saja untuk melihat jantung raksasanya berdetak. Long Chen menyadari bahwa tekanan besar yang diarasakan saat memeras darah esensinya sebenarnya adalah hasil dari detak jantung ini. Selain sembilan rantai utama, rantai tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengirimkan gelombang energi ke tubuhnya. Meskipun itu bahkan tidak sepenuhnya berkembang, tekanan yang dikeluarkannya membuat rambut Long Chen berdiri tegak. Eksistensi macam apa ini? Itu hanya embryo, tapi tekanan yang diberikannya bahkan lebih besar daripada empat tetua agung. Petik 2 Mengki melepas jarinya, dan gambar itu memudar. Keduanya saling bertukar pandang, keduanya saling melihat keterkejutan. Keberadaan telur misterius ini benar-benar menakutkan. Haruskah kita tetap melanjutkan? Tanya Mengki, telur ini mungkin terkait dengan rahasia yang mengguncang surga. Siapa yang bisa memprediksi konsekuensi dari keterlibatan? Ya, kami akan melakukannya. Embryo masih belum membentuk kesadaran, jadi jiwa Little Snow seharusnya bisa dengan mudah mengambil kendali, kata Long Chen. Kesempatan ini bukanlah kesempatan yang bisa dia lewatkan. Tapi sebelum kita melakukannya, kita perlu istirahat. Saya menggunakan banyak kekuatan spiritual dan darah esensi saya. Kami hanya memiliki satu kesempatan untuk mengirim inti kristal salju kecil, jadi kami harus berada dalam kondisi puncak. Petik 2 Kali ini, tidak mungkin ada kesalahan. Jika inti kristal Little Snow dihancurkan selama proses tersebut, itu akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Enam jam kemudian, Long Chen dan Mengki akhirnya mendekati telur itu lagi. Long Chen sekarang mengumpulkan bola seukuran kepalan tangan dari darah esensinya. Ini adalah darah esensi paling murni, dan mengeluarkan begitu banyak darah membuatnya pucat. Mengki menatapnya dengan khawatir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Membuka tangannya, inti kristal merah menyala-melayang di depan Long Chen. Ini adalah inti kristal Little Snow. Itu telah dipelihara oleh miriat spirit diagram selama ini. Sekarang jauh lebih kecil dari sebelumnya tetapi mengandung kekuatan yang besar. Salju kecil, kita harus mengambil resiko kali ini. Jika berhasil, kita tidak perlu berpisah lagi. Long Chen dengan lembut mencium inti kristal Little Snow. Inti kristal menjadi sedikit cerah seolah meresponsnya. Dia tahu bahwa keinginan dan ingatan Little Snow terkunci di dalam inti kristal. Kembali ketika lonceng tanah timur-timur telah menyegel jiwa salju kecil di dalam inti kristal, dikatakan bahwa jiwa salju kecil akan memasuki semacam hibernasi. Salju kecil, kita akan bisa bertarung bersama lagi segera. Petik 2. Long Chen mengeraskan hatinya. Membungkus inti kristal dengan darah intinya, dia perlahan mengirimkannya ke kolam darah. Mengki juga benar-benar fokus, lengannya melingkari punggung Long Chen dengan erat. Kekuatan spiritualnya membantu Long Chen menanggung proses yang sulit ini. Mereka tidak tahu apakah itu karena pengalaman sebelumnya, tetapi kumpulan darah tidak menolak darah esensinya. Ini langsung diserap dan disalurkan ke dalam telur. Begitu berada di dalam telur, detak jantung yang menakutkan itu terdengar sekali lagi. Itu seperti guntur surgawi, mengguncang jiwa Long Chen. Untungnya, dia meminta Mengki membantunya berbagi beban kali ini, jadi tidak seburuk sebelumnya. Dia perlahan mengirim inti kristal Little Snow ke embryo. Semakin dekat, semakin berbahaya dia merasa makhluk hidup itu. Long Chen hampir mulai menyesalinya. Dia merasa bahwa dia terlalu menentukan kali ini. Bisakah makhluk hidup yang begitu menakutkan benar-benar diambil alih oleh Little Snow? Rasanya seperti bisa menghapus jiwa Little Snow dengan satu pikiran. Namun, anak panah itu telah terlepas dari busurnya sekarang. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Memasukkan darah esensinya sulit, tetapi mengeluarkannya tidak mungkin. Long Chen, Little Snow tidak akan bisa mengambil alih keberadaan seperti ini. Akan lebih baik jika Little Snow bergabung dengannya. Dengan begitu, jiwa yang murni ini akan memiliki ingatan salju kecil, dan akan ada dua jiwa di dalamnya, tetapi jiwa salju kecil akan memiliki posisi dominan. Salju kecil akan tetap menjadi salju kecil, mentransmisikan mengki. Kami hanya bisa melakukan ini. Long Chen mengangguk. Jika Little Snow mencoba untuk mengambil alih, itu akan mengaktifkan tindakan perlindungan diri otomatis makhluk hidup ini. Salju kecil akan dihancurkan. Jiwa makhluk hidup ini saat ini adalah selembar kertas kosong. Memiliki jiwa Little Snow bergabung dengannya sebenarnya tidak berbeda dengan mengambil alihnya. Perbedaan utamanya hanyalah bahwa itu lebih aman. Inti kristal Little Snow perlahan mendarat di tempat kepala makhluk hidup itu berada. Inti kristal terbuka, dan semburan kekuatan spiritual mulai bergabung ke dalam bentuk kehidupan itu. Hati Long Chen dan Mengki menegang. Jika makhluk hidup itu bereaksi, salju kecil akan dihancurkan. Untungnya, makhluk itu tidak bereaksi. Itu terus berbaring di sana dalam tidur. Akhirnya, dua jam berlalu, dan fluktuasi spiritual Little Snow lenyap. Inti kristal retak dan berubah menjadi bubuk. Seluruh telur bergetar sedikit, dan makhluk hidup itu juga bergetar sesaat. Anjing embryo itu benar-benar membuka matanya. Itu membuat suara. Ketika Long Chen mendengarnya, air mata membanjiri matanya. Suara itu, fluktuasi spiritual itu, mereka familiar. Little Snow telah berhasil dan menyapa. Namun, beberapa saat kemudian, ia tidak bisa membuka matanya lebih lama lagi. Itu sekali lagi tertidur. Kedua cakarnya tampak melambai seolah-olah tidak ingin tidur, tetapi tidak bisa menahan panggilan tidur. Keberhasilan. Baik Long Chen dan Mengki membuka mata mereka, air mata mengalir deras. Mereka berhasil. Salju kecil akan dihidupkan kembali. Mengki memeluk Long Chen dengan erat. Dia tahu ini telah menjadi bekas luka yang konstan di hati Long Chen. Untuk Long Chen, Little Snow telah memilih untuk mengorbankan dirinya dengan mengambil kutukan. Itu adalah pilihan Little Snow. Tidak dapat maju lebih jauh, Little Snow tidak ingin menahan Long Chen, jadi ia telah memilih cara mati yang bermartabat. Sejak Little Snow meninggal, Long Chen jarang bahagia. Meskipun keadaan membaik setelah itu, dia tidak pernah melupakannya. Sekarang Little Snow telah bergabung dengan makhluk hidup ini. Ketika menetas, itu pasti akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Yang terpenting, itu akan mempertahankan ingatan Little Snow. Salju kecil akan tetap menjadi salju kecil, teman terdekat Long Chen. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menenangkan diri dari kegembiraan mereka. Long Chen perlahan mendekati telur itu. Namun, dia tidak bisa terlalu dekat sebelum rune tiba-tiba muncul di telur. Telur ini dilindungi. Untungnya, makhluk hidup di dalamnya juga dari ras serigala. Little Snow tidak akan berubah terlalu banyak, kata Mengki. Iya, jika itu adalah ular atau kelabang, saya tidak akan membiarkan salju kecil bergabung dengannya. Long Chen juga tersenyum. Rasanya seperti kutukan telah diangkat. Dia merasa lebih santai dari sebelumnya, dan senyumnya lebih cerah. Long Chen tiba-tiba merasa sangat percaya diri terhadap masa depan. Sekarang kita harus mempertimbangkan bagaimana pergi dari sini, kata Mengki. Ini adalah zona larangan terbang, dan seni sihir mereka ditekan. Pergi jelas merupakan masalah besar. Seharusnya tidak terlalu sulit. Jika kita mengikuti salah satu rantainya, mungkin kita akan menemukan jalan keluar, kata Long Chen. Keduanya berenang. Long Chen meminta Mengki memilih rantai. Dia penasaran mengapa Long Chen tidak memilihnya sendiri, tetapi dia hanya mengatakan bahwa keberuntungannya tidak baik. Mengikuti rantai itu, mereka akhirnya mencapai tepi danau. Awalnya, Long Chen berencana mengambil air di sini. Air ini mampu membersihkan jiwa dan menenangkan tubuh. Yang terpenting, itu memiliki jejak energi surgawi. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Air ini, seluruh tempat ini, semuanya disiapkan untuk telur. Jika salju kecil membutuhkan air, akan buruk baginya untuk mengambilnya. Mengikuti rantai itu, mereka menemukan bahwa rantai itu menusuk ke sisi tebing. Jalan itu berakhir. Baiklah, ayo mendaki. Di sini, aku akan menggendongmu. Long Chen tersenyum dan berjongkok. Mengki juga tersenyum tipis. Dia melingkarkan lengannya di leher Long Chen dengan erat dari belakang. Sepertinya sudah lama sekali sejak dia melakukan kontak intim dengan Long Chen. Pegang erat-erat. Jangan jatuh. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dengan menggunakan dua belati tajam, dia berulang kali menikamnya ke sisi tebing dan menggunakannya sebagai pegangan untuk memanjat. Bab 1844, elang bertanduk sayap perak. Meskipun hukum di sini membatasi penerbangan mereka, itu tidak mempengaruhi kekuatan Long Chen. Menikam belati ke tebing, dia dengan keras menariknya, mengirimnya ratusan meter ke udara. Ini cepat, tetapi dia harus berhati-hati. Sisi tebing itu gundul dan tidak rata, dan kabut abadi menghalangi pandangannya. Jika dia pergi terlalu cepat, dia mungkin akan menabrak tonjolan dari sisi tebing. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi dia akan tertekan jika Meng Ki terluka. Meng Ki berpegangan erat, tersenyum. Jiwanya terhubung dengan Long Chen dan dia bisa merasakan apa yang dia pikirkan. Long Chen seringkali bodoh, namun dia selalu lembut padanya. Terkadang kebahagiaan sesederhana itu. Memiliki seseorang untuk dikhawatirkan dan memiliki seseorang yang terus-menerus di dalam hatinya, bahkan jika berada dalam situasi berbahaya, dapat membuat Anda merasa diberkati. Itu membuatnya berpikir tentang apa yang dikatakan Long Chen sebelumnya, selama dia ada, bahkan neraka bisa terasa seperti negeri ajaib. Setelah mendaki hampir sepanjang hari, kabut akhirnya menjadi jarang. Long Chen bisa melihat langit cerah lagi. Mereka telah mencapai pembukaan. Long Chen, apa menurutmu magical beast itu akan menyerang kita sekarang? Jika mereka melakukannya, kita harus mundur. Petik 2. Itu benar-benar sebuah kemungkinan. Petik 2. Keduanya basah kuyuk di air danau dan terkena auranya. Kabut abadi ini adalah harta karun bagi magical beast ini, dan jika mereka naik, tidak ada jaminan magical beast akan mengabaikan mereka seperti sebelumnya. Sebenarnya, jatuh dari serangan bukanlah skenario terburuk. Kemungkinan besar, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk jatuh. Jika magical beast peringkat 12 yang menakutkan ini menyerang, mereka mungkin tidak akan bertahan. Jangan khawatir, saya punya metode. Long Chen tiba-tiba mulai mendaki ke kiri dan ke kanan. Apa yang sedang Anda cari? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Petik 2. Tidak dibutuhkan. He he, saya sudah menemukannya. Long Chen mulai mendaki dengan miring. Mereka dengan cepat sampai di sebuah gua. Mengki melihat pintu masuk gua lain lebih jauh. Kemudian melihat sekeliling, dia melihat ada banyak celah serupa di sekitarnya. Ini adalah. Apakah kamu ingat magical beast di pegunungan yang tidak bergerak? Ada lubang di bawah mereka. Saya merasa gua-gua ini adalah bagian dari medan alami yang mengarah ke sini, tetapi serigala salju di atas sana terlalu pelit untuk dilewati. Masing-masing gua ini harus mengarah ke salah satu lubang itu. Kita bisa memilih salah satu secara acak daripada mengambil risiko keluar dari sini. Petik 2. Keduanya memasuki gua. Namun, setelah masuk, mereka menemukan bahwa gua ini tidak dibuat secara alami. Tampaknya telah digali oleh beberapa magical beast yang tidak diketahui. Tampaknya beberapa magical beast yang pandai menggali lubang mulai menggali jalan mereka ke gunung berapi untuk mencuriki spiritual, tapi sebelum mereka mendapatkan keuntungan, mereka diusir. Longchen menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Mengki mengangguk. Tebakan ini sangat mungkin. Magical beast yang mereka lintasi dalam perjalanan ke sini tidak terlihat seperti jenis yang bisa menggali lubang seperti ini. Mengapa kita tidak melihat mayat magical beast itu? Gumam mengki pada dirinya sendiri. Ah, mereka pasti ditarik oleh altar. Kekuatan spiritual mereka tidak cukup kuat untuk menahan iming-imingnya, dan mereka menjadi korban ke kolam darah. Petik 2. Menurut alasannya, tidak mungkin banyak magical beast ini bisa dengan patuh berbaring di sana. Beberapa pasti telah menguji untuk melihat apakah mereka dapat merebut harta karun itu. Namun, Longchen dan mengki belum melihat satupun magical beast di bawah sana, bahkan tidak ada mayat. Ketika mereka memperhitungkan genangan darah di tengah altar yang terletak di dasar danau, itu masuk akal. Magical beast ini tidak akan bisa menahan tarikannya. Bahkan mengki dan Longchen hampir mengorbankan diri mereka sendiri. Tampaknya keberadaan Little Snow telah bergabung memiliki asal yang sangat menakjubkan. Semua jenis energi dikirim ke sana sebagai makanan. Longchen belum pernah melihat investasi sebesar itu. Untuk menempatkan makhluk hidup yang menakutkan ke dalam telur dan kemudian mengirimkan semua jenis energi untuk memeliharanya, makhluk seperti apa yang layak untuk investasi seperti itu. Jangan khawatir tentang itu. Sekarang jiwanya telah menyatu dengan salju kecil. Mereka menjadi satu. Tidak peduli seberapa menakutkan asalnya, itu tetaplah salju kecil. Little Snow akan menjadi pendukung terkuat kami di masa depan, menghibur mengki. Mengki tahu bahwa Longchen mulai khawatir. Dia terlalu peduli pada salju kecil dan takut akan terjadi kecelakaan. Dia takut Little Snow tidak lagi mengenalinya di masa depan. Jalan setapak itu benar-benar lurus, dan mereka melewatinya tanpa kecelakaan selama satu jam sebelum akhirnya melihat akhirnya. Berdasarkan seberapa jauh mereka telah pergi, mereka menduga bahwa itu seharusnya menjadi ujung terluar dari wilayah ini. Ada bulu. Itu burung binatang ajaib di atas, kata Longchen setelah melihat bulu raksasa di tanah. Itu sangat indah, tampak seolah-olah seluruhnya terbuat dari perak. Itu tampak seperti ornamen yang dibuat oleh pengrajin perak. Itu adalah Silverwing Hornet Eagle. Itu binatang yang relatif lebih lembut. Selama kami tidak menunjukkan permusuhan, biasanya itu tidak akan menyerang kami, kata Manky. Meskipun Silverwing Hornet Eagle juga merupakan Magical Beast, selain berburu, ia jarang terbunuh. Itu tidak sekuat Magical Beast lainnya. Magical Beast secara alami ganas dan tirani. Bahkan jika itu bukan untuk dimakan, mereka biasanya suka membunuh. Bahkan jika Anda tidak memprovokasi mereka, mereka masih akan membunuh Magical Beast yang lebih lemah secara naluriah. Dibandingkan dengan Magical Beast pada umumnya, Silverwing Hornet Eagle jauh lebih lembut. Kecuali jika merasa terancam, biasanya tidak akan menyerang. Jadi saat melihat bulunya, Manky menghela nafas lega. Mereka terus maju, dan jalan setapak mulai naik. Mereka dengan cepat melihat, langit-langit, perak. Sama seperti Magical Beast lainnya, Silverwing Hornet Eagle menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir pintu keluar, menyerap aura jarang yang keluar darinya. Long Chen menarik Manky. Pada saat ini, dia menyadari bahwa undang-undang larangan terbang telah lenyap pada suatu saat. Mereka tidak lagi dibatasi. Long Chen mendorong ruang kecil untuk Manky, dan keduanya menyerbu keluar dari celah antara bulu raksasa Silverwing Hornet Eagle. Melewati bulu perak, Long Chen akhirnya melihat langit lagi, matahari. Dia menarik nafas lega. Tepat pada saat ini, kepala perak menoleh ke arah mereka. Dua jambul bulu angsa mengjulang tinggi di dahinya, tampak seperti dua tanduk tinggi. Ini secara alami adalah asal dari nama Silverwing Hornet Eagle. Magical Beast berbeda dari Swan Beast. Garis keturunan mereka lebih rendah, dan kecerdasan mereka sangat rendah. Mereka tidak bisa mengendalikan diri. Manusia memberi mereka nama berdasarkan penampilan atau kemampuan surgawi mereka. Pada saat ini, Silverwing Hornet Eagle sedang menatap Long Chen dan Manky dengan dingin. Bahkan matanya mengandung kilatan perak pada mereka. Mereka seperti dua pedang tajam. Manky, bukankah kamu mengatakan bahwa temperamen Silverwing Hornet Eagle sangat baik? Mengapa saya tidak merasakan hal yang sama? Rambut Long Chen terangkat. Dia menemukan bahwa Silverwing Hornet Eagle telah membentuk niat membunuh terhadap mereka berdua. Tiba-tiba, dua sinar cahaya keluar dari matanya, melesat lurus ke arahnya. Long Chen mengelak, menarik Manky bersamanya. Cahaya perak itu melesat ke kejauhan, menembus gunung di kejauhan. Tidak baik, kita sudah terlalu lama berada di air danau. Ia mencium bau kita dan ingin memakan kita. Seru Manky, sebagai seorang bistamer, lebih mudah baginya untuk merasakan emosi dalam fluktuasi spiritual Magical Beast. Manky, cloud dalam pengasingan, jadi Anda membutuhkan peralatan rumah tangga yang kuat. Saya merasa seperti Silverwing Hornet Eagle ini layak. Saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Petik 2 Long Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa karena mereka berada di tepi luar, Magical Beast tidak terkonsentrasi. Cincin surgawi muncul di belakangnya, dan Evel Moon muncul di tangannya. Sebuah gambar pedang menebas ke arah Silverwing Hornet Eagle. Silverwing Hornet Eagle tidak mengelak, dan tubuhnya bahkan tidak bergerak. Paruh raksasa menusuk ke arah gambar pedang. Long Chen tersenyum dingin. Saat pedangnya hendak mendarat, lima bintang menyala di mata Long Chen, dan tekanan kuat turun. Ledakan. Kekuatan Long Chen meningkat 10 kali lipat. Akibatnya, Evel Moon menabrak paruh Silverwing Hornet Eagle dengan keras. Kekuatan yang sangat besar membuatnya terbang. Silverwing Hornet Eagle dengan jelas memandang mereka berdua tidak lebih dari semut, jadi ia terlalu malas bahkan untuk menggerakkan tubuhnya. Akibatnya, peningkatan kekuatan Long Chen yang tiba-tiba membuatnya lengah. Setelah menerbangkannya, gigi naga emas muncul di langit, menghantam kepala Silverwing Hornet Eagle. Darah memercik. Gigi naga menembus kulit Silverwing Hornet Eagle, menyebabkan darahnya menyembur seperti mata air. Pada saat itu, Silverwing Hornet Eagle tidak lagi berani bergerak. Gigi naga menyentuh inti kristalnya. Selama gigi naga itu sedikit menekan ke depan, dia akan kehilangan nyawanya. Meskipun Silverwing Hornet Eagle adalah Magical Beast peringkat 12 dengan kekuatan besar, kecerdasannya yang rendah membuatnya tidak dapat memanfaatkan kekuatannya yang luar biasa. Hidupnya sekarang ada di tangan Long Chen. Itu berlutut di tanah. Saat gigi naga itu menekan kepalanya, ia tidak berani bergerak. Magical Beast hanyalah binatang buas. Mereka memiliki kekuatan yang besar tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mengki sangat terkejut. Dia tidak menyangka Long Chen menjadi begitu kuat. Dia mampu dengan mudah menundukkan Magical Beast peringkat 12. Beri tanda budak, ia tidak akan berani melawan, kata Long Chen. Bab 1845, kembali ke dirimu. Hanya dengan pengingat Long Chen, Mengki bereaksi. Dia membentuk segel tangan, dan tanda budak raksasa perlahan terbang ke Silverwing Hornet Eagle. Tubuhnya gemetar. Instingnya menyuruhnya untuk lari, tapi Long Chen membuat gigi naga itu menyala, menyebabkan dia kehilangan keinginan untuk kabur. Tanda budak Mengki seperti jaring, perlahan membungkus inti kristal. Namun, saat itu benar-benar terbungkus dan tanda budak akan segera berlaku, itu meledak. Mengki mencoba lagi, tetapi bahkan setelah tiga kali mencoba, dia tidak berhasil. Ini tidak bagus. Basis kultivasi saya terlalu rendah. Aku tidak bisa mengendalikan jiwa Magical Beast peringkat 12. Bahkan jika itu tidak melawan, saya tidak bisa menempatkan tanda budak. Petik 2. Coba lagi dengan darah esensi saya. Long Chen mengirim setetes darah esensinya ke Mengki. Mengki kemudian mengirimkannya ke tanda budaknya. Ini sekali lagi membungkus inti kristal. Itu bergetar, tetapi pada saat itu, Auman Naga datang dari dalam tanda budak. Tubuh Silverwing Hornet Eagle bergetar hebat. Tanda budak menyala dan akhirnya mulai berlaku, menandai dirinya sendiri di inti kristal. Berhasil, Mengki sangat senang sehingga dia bertepuk tangan. Dia benar-benar memiliki Magical Beast peringkat 12 sebagai house epet. Long Chen mencabut gigi naga itu. Dia tersenyum, tidak mengharapkan ini. Awalnya, dia telah bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya, tapi dia benar-benar berhasil menaklukkannya dalam satu gerakan berkat kecerobohannya. Bahkan dia pun terkejut. Apakah karena karakter Mengki? Jika itu masalahnya, bukankah itu penindasan? Mengapa keberuntungan orang lain begitu baik? Sedangkan jika dia ingin mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri, dia akan selalu mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian berakhir tanpa apa-apa. Perbedaan antara dua orang benar-benar hebat. Long Chen memandangi Mengki yang bersemangat yang sudah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menenangkan elang bertanduk sayap perak. Dia tidak bisa berkata-kata. Kapan dia akan mendapatkan keberuntungan seperti itu? Namun, keberuntungan tidak dapat diandalkan. Long Chen menemukan bahwa gangguan di sini telah menarik perhatian beberapa Magical Beast. Tidak ada masalah, kan? Tanya Long Chen, sedikit gelisah. Jika tanda budak terlalu longgar, Mengki akan berada dalam bahaya. Tidak ada masalah sama sekali. Tanda budak sudah tertanam jauh di dalam jiwanya, dan itu sangat aman. Long Chen, terima kasih. Tadi, kamu benar-benar tampan. Mengki memandang Long Chen dengan penuh hormat. Dalam satu gerakan muda, dia telah menaklukkan Magical Beast peringkat 12 yang kuat. Dari saat dia mengatakan bahwa dia akan memberikannya sebagai hadiah, itu sudah kurang dari waktu nafas. Melihat penampilannya yang memuja, Long Chen akhirnya mengerti mengapa Guoran sangat suka menjadi seorang yang sulit dipercaya. Disembak seperti ini benar-benar terasa menyenangkan. Sejujurnya, ini adalah keberuntunganmu. Jika saya mencoba menangkap haus sepet saya sendiri, pasti tidak akan berjalan lancar. Pada akhirnya, Long Chen mengatakan yang sebenarnya tentang pencapaian ini. Mengki tersenyum tipis. Saya tidak berbicara tentang hasilnya, saya berbicara tentang kepercayaan diri Anda. Itu sudah cukup tampan. Saya tahu bahwa bahkan jika Anda tidak bergantung pada keberuntungan, Anda juga akan berhasil. Petik 2. Mengki tahu bahwa Long Chen tidak pernah mengandalkan keberuntungan untuk hidup. Pencapaiannya diciptakan melalui dirinya dan kekuatannya. Jadi dia tidak akan dengan mudah menjanjikan apapun, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan 100% yakin untuk melakukannya. Kepercayaan dirinya ini sangat menawan. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Long Chen. Aku bilang kamu tampan dan tidak bergantung pada kamu, bodoh, berhentilah main-main. Mengki tiba-tiba menyadari Long Chen hanya bertingkah seolah dia tidak mendengarnya untuk mendapatkan lebih banyak pujian. Ah, pujian Anda begitu besar sehingga saya ingin mendengar lebih banyak lagi. Aku hanya akan tersipu jika kamu lebih sering memujiku, kata Long Chen sambil tertawa. Huff, bagaimana dengan pujian dari Pilferi dan Peri Ziyan? Hanya dengan begitu wajah Anda akan menunjukkan celah, kata Mengki. Ketika Mengki mengangkat Pilferi dan Ziyan, Long Chen tidak bisa menahan rasa malu. Apakah Anda melihat ekspresi Anda saat ini? Apa? Akhirnya kamu malu. Itu bukan gayamu, kata Mengki sambil tersenyum. Mempermalukan aku. Saya tidak mampu mempelajari keterampilan itu. Satu hal yang baik bagi saya adalah kulit tebal saya. Hanya saja Pilferi dan Ziyan adalah orang-orang yang saya tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Saya tidak tahu apakah suatu hari tangan saya akan berlumuran darah. Petik 2. Ayah Pilferi adalah penguasa Pilfali, Yu Xiaoyun. Yu Xiaoyun saat ini menyebabkan gangguan, menarik semua kekuatan besar untuk menargetkan aliansi surga bela diri. Pilfali sudah lama mulai memutuskan hubungan dengan Martial Heaven Alliance. Sejak lama, mereka telah mengurangi jumlah pil obat yang akan mereka jual ke aliansi surga bela diri. Sekarang, mereka menolak untuk menjualnya bahkan satu pil pun. Aliansi surga bela diri hanya bisa mengandalkan tumpukan pilnya sendiri serta sekte Huayun. Ini adalah alasan lain mengapa banyak sekte condong ke arah Pilfali daripada bertahan dengan Martial Heaven Alliance. Longchen, kamu terlalu memikirkannya. Apakah Anda sudah lupa apa yang Anda katakan saat itu? Saya mendengarnya langsung dari Wan Air, kata Mengki, bibirnya melengkung. Apa yang aku bilang? Wan Air berkata bahwa dia bertanya tentang mimpimu. Bukankah Anda mengatakan bahwa impian Anda adalah menjadi besar yang sukses, bermakna, dan meningkat? Mengki menatapnya dengan cahaya menggoda di matanya. Tapi saat ini, kamu tidak lagi memiliki penampilan dari tanah air timur. Anda mulai tumbuh semakin tidak seperti diri Anda sendiri. Saya ingat ketika Anda begitu jahat sehingga Anda akan melakukan apa saja. Tetapi sekarang Anda sangat berhati-hati, dan Anda mencoba membuat rencana yang akhirnya gagal dan membawa masalah yang lebih besar. Bukankah Anda sering mengatakan bahwa jika hidup dan mati sesuai dengan kehendak langit, Anda akan merebut nasib Anda sendiri dari surga? Seberapa agung dirimu saat itu? Tetapi saat Anda memikul semakin banyak beban, Anda tidak dapat melepaskannya. Cepat atau lambat mereka akan menghancurkanmu. Menjadi serius? Mengki bertanya, apakah Anda tahu mengapa saya? Bukankah karena aku suka berpacaran dengan kematian? Kata Longchen dengan canggung. Mengki tersenyum. Bisa dibilang seperti itu. Sifat liarmu yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Mungkin tidak akan ada akhir yang baik bagi kami dengan mengikuti Anda, tetapi prosesnya pasti akan luar biasa. Hidup itu seperti mimpi, dan kematian adalah akhir dari mimpi itu. Selain makhluk abadi dan dewa, tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Kami sangat menyukaimu sehingga kami bersedia berbagi denganmu, memperlakukan satu sama lain seperti saudara perempuan. Semuanya untuk masa depan. Setelah memutuskan untuk mengikuti Anda, kami tidak berharap memiliki hari-hari yang mulus dan stabil. Kami siap untuk dihancurkan bersama Anda suatu hari nanti. Jadi setiap hari kita bersama sangat berharga, sebuah berkah. Para prajurit Dragonblood merasakan hal yang sama. Mereka telah memberikan hidup mereka untukmu. Kami tidak mengikuti Anda untuk hidup lebih lama, tetapi untuk menjalani kehidupan yang cemerlang mengikuti pahlawan yang tak tertandingi. Sekalipun itu hanya ledakan kembang api, kilatan bintang jatuh, momen cemerlang itu benar-benar hidup. Seorang kultifator berharap untuk bersinar, bukan untuk seratus tahun, tetapi untuk bersinar secerah mungkin, untuk meninggalkan jejaknya dalam sejarah. Jadi Longchen, jangan terlalu memikirkannya. Kebangkitan Little Snow hanyalah masalah waktu. Letakkan beban ini dan relax. Kembali ke diri Anda yang lama. Longchen yang liar dan sulit diatur itu seperti Dewa Pertempuran. Sudah waktunya baginya untuk kembali. Kembali ke diri Anda yang lama. Longchen yang liar dan sulit diatur itu seperti Dewa Pertempuran. Sudah waktunya baginya untuk kembali. Kembali ke diri Anda yang lama. Longchen yang liar dan sulit diatur itu seperti Dewa Pertempuran. Sudah waktunya baginya untuk kembali. Petik 2. Kembali ke dirimu yang dulu. Lima kata ini terdengar seperti guntur di telinga Longchen. Alam mentalnya langsung menjadi jelas. Dia melihat dirinya saat ini, lalu memikirkan kapan dia telah meninggalkan kekaisaran Phoenix Cry. Hatinya telah berubah sejak saat-saat yang penuh semangat itu. Apa yang dia takuti? Kasus terburuk hanya kematian. Bahkan jika dia mati, dia akan melepaskan cahayanya sendiri. Mengungkapkan keinginannya yang tak tertahankan kepada dunia. Melepaskan raungan amarahnya. Terima kasih, Mengki. Kamu benar-benar istriku yang baik. Mulai hari ini, saya, Longchen, bangkit kembali. Sial. Pemula di benua surga bela diri. Besiaplah untuk gemetar. Petik 2. Longchen tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Suaranya yang mendominasi mengguncang tanah. Itu penuh dengan arogansi, keliaran, raungan pengagung yang membenci langit karena terlalu rendah. Mengki menatapnya dengan air mata berlinang. Dia tahu bahwa Longchen telah mengalami terlalu banyak hal. Dia memiliki banyak hal untuk menjadi pahit, tetapi dia menyimpan kepahitan itu di dalam, tidak membiarkan orang lain melihatnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membantu Longchen berbagi bebannya. Melihat dia terlihat seperti telah terbebas dari kutukan, dia ingin sekali menangis. Mengikuti raungan Longchen, lusinan suara lain merespons. Jelas, dia telah memulai Magical Beast di sekitarnya. Mereka memandang raungannya sebagai provokasi. Aura yang kuat mulai naik. Hei, jangan salah paham, aku baru saja menguji tenggorokanku. Kalian bisa bernyanyi di antara kalian sendiri. Petik 2. Longchen melompat ke Silverwing Hornet Eagle dengan mengki. Apakah ini lelucon? Jika mereka dikepung oleh lusinan Magical Beast peringkat 12, apa yang akan mereka lakukan? Mereka terbang menjauh, hanya menyisakan tawa denting mengki. Bab 1846, di Feng dan tiga raja besar yang rusak. Uh, mengki, jika kamu melihatku seperti ini, aku akan malu. Longchen dan mengki keduanya duduk di punggung Silverwing Hornet Eagle. Longchen agak malu. Mengki menatapnya dengan senyum menggoda. Tadi, penampilannya sudah lama membuatnya tertawa. Wajahmu akhirnya memerah, tertawa mengki. Longchen mengusap wajahnya yang berapi-api, mendesah, sepertinya saya masih belum cukup berkultivasi. Saya harus berkultivasi dengan pahit di masa depan sehingga saya bisa mempelajari kemampuan Monian yang tidak tahu malu. Petik 2. Berbicara tentang Monian, saya mendengar bahwa dia telah memasuki dunia yin yang dan segera bertengkar hebat dengan puncak jenius aliansi keluarga kuno, di Feng. Dikatakan bahwa kedua belah pihak terluka dan mundur, kata Mengki. Di Feng, siapa itu? Saya belum pernah mendengar tentang dia, tapi kedengarannya tidak asing, kata Longchen. Kamu mungkin tidak tahu di Feng, tapi kamu tahu di Xin. Bahwa di Feng adalah kakak laki-laki di Xin. Petik 2. Betulkah? Bagaimana Anda tahu bahwa? Longchen terkejut. Dia mengira di Long memiliki beberapa keterampilan yang sangat tidak berguna namun masih memiliki dua putra. Saya hanya mempelajarinya dari pencarian jiwa ketika saya membunuh seorang ahli ras kuno. Ahli ras kuno itu dikirim bersamamu, kata Mengki. Ketika Mengki telah meninggalkan legion darah naga untuk mencari harta karunnya sendiri, dia akhirnya diblokir oleh seorang ahli dari ras kuno. Pakar itu sangat kuat, tetapi keberuntungannya buruk. Mengki telah menemukan celah di item pelindung jiwanya, dan dia juga memiliki cloud. Dengan keduanya menyerang, mereka dengan cepat mengalahkannya. Setelah dikalahkan, mencoba menjauh di depan cloud adalah lelucon. Dia dibunuh, dan yuan spiritnya dimangsa oleh cloud. Jadi Mengki berhasil mengumpulkan beberapa kenangan dari yuan spiritnya. Melalui ingatannya, Mengki mengetahui bahwa Dilong sebenarnya memiliki putra lain bernama Diefeng. Orang itu sangat misterius, dan sangat sedikit orang yang mengenalnya bahkan di dalam aliansi keluarga kuno. Namun, untuk pembukaan dunia yin yang, Diefeng ini telah keluar, menggunakan status jenius tertinggi aliansi keluarga kuno untuk masuk. Diefeng baru saja masuk ketika dia bertemu Monian. Karena Monian adalah penjahat buronan nomor satu dari aliansi keluarga kuno, mereka telah bertempur hebat. Adapun ahli yang telah dibunuh Mengki, dia telah bergegas ke medan perang tetapi datang terlambat. Pada saat dia tiba, keduanya telah selesai dan menyelinap pergi, terluka. Dia telah mencoba memblokir Monian, tetapi Monian telah menggunakan satu panah untuk mengguncang jiwanya. Yuan spiritnya hampir hancur, jadi dia melarikan diri. Diefeng itu benar-benar aneh. Bagaimana bisa Dilong merahasiakan salah satu putranya begitu lama, sementara yang lain berkeliaran dengan berani, melakukan apapun yang dia inginkan. Berdasarkan ingatan orang tersebut, Diefeng lebih tua dan memiliki ibu yang berbeda. Orang seperti itu seharusnya lebih terkenal daripada Di Sin, tetapi Dilong tetap diam sampai-sampai dunia luar bahkan tidak mengenalnya. Dia hanya mengungkapkan dirinya sekarang setelah Di Sin terbunuh dan dunia yin yang terbuka. Apa tujuannya? Petik 2. Ini benar-benar memiliki aroma yang aneh. Aliansi keluarga kuno dalam kekacauan berkat Monian, sementara kematian Di Sin menyebabkan hati rakyat mereka menjadi tidak stabil. Untuk Dilong mengirim Diefeng sekarang, bukankah menurutmu itu untuk menjadikan Diefeng pemimpin aliansi keluarga kuno dan menjadikannya pemimpin generasi junior? Bagaimanapun, bagi penyelamat untuk muncul di antara murid-murid aliansi keluarga kuno pada saat kacau ini akan menyebabkan mereka bersatu dan mendukungnya, tebak Mengki. Itu pasti tebakan yang masuk akal, tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda tentang ini. Pikirkan tentang itu. Meskipun Di Sin sangat berbakat, dia adalah seorang idiot. Sen Bijun mampu mengikatnya dengan mudah. Sebagai pemimpin aliansi keluarga kuno, Dilong tidak akan mengangkat orang bodoh seperti penggantinya, namun dia mengizinkannya untuk bertindak sebodoh yang dia suka, bahkan membiarkan dia menunjukkan statusnya sebagai pewaris aliansi keluarga kuno. Orang seperti itu cepat atau lambat akan dibunuh oleh seseorang. Saya curiga Dilong ingin putranya itu mati. Long Chen mengerutkan kening. Tapi, itu tidak mungkin. Sepertinya tidak mungkin, tapi aku merasa Dilong sedang merencanakan sesuatu dengan sangat dalam. Sepertinya aku dimanfaatkan olehnya. Saya tidak merasakannya begitu jelas sebelumnya, tetapi sekarang di Feng ini muncul entah dari mana, saya merasa ini adalah langkah awal yang dia atur. Aku membunuh Di Sin, menyebabkan ibunya memutuskan hubungannya dengan Dilong. Sepertinya dia lari kembali ke keluarganya untuk mengeluh, dan keluarganya memiliki asal yang mengejutkan. Apakah Dilong mengorbankan Di Sin untuk membuat istrinya gila? Tapi kenapa? Meminjam keluarganya untuk menargetkan aliansi surga bela diri. Apakah itu benar-benar sebanding dengan harga kehilangan seorang putra? Mungkinkah Dilong tidak cocok dengan istrinya? Apakah istrinya memberinya topi hijau? Apakah Di Sin bukan putranya? Oh, sepertinya Di Sin benar-benar tidak mirip dengan Dilong. Mata Long Chen tiba-tiba berbinar. Baiklah, berhenti menebak secara acak. Imajinasi Anda gila. Mengki menggelengkan kepalanya. Pertanyaan utamanya adalah seberapa kuat di Feng? Saya berharap saya berhasil melihat pertarungan itu. Petik 2 Jika dia bisa bertarung secara merata dengan Monian, maka dia pasti monster. Setidaknya, dia berada di level yang sama dengan Xie Luo dan True Immortal Jiao Qi. Petik 2 Kamu memiliki opini yang tinggi tentang Monian. Ketika dia meninggalkan Wastelens Timur, dia hanya peringkat satu celestial biasa, kata Mengki. He he, kita menciptakan keajaiban, jadi yang lain juga bisa. Coba pikirkan tentang orang seperti apa Monian itu. Meskipun selalu menjadi masalah, dia belum terbunuh. Dia dikepung di siang hari dan menggali kuburan di malam hari. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhnya, tetapi dia masih hidup bahagia. Jika dia tidak memiliki kekuatan seseorang pada level itu, dia pasti sudah lama terkubur sendiri. Fakta bahwa Monian bisa hidup sampai saat ini bukanlah kebetulan. Selain itu, asal-usulnya tidak sesederhana yang saya kira. Penatua Agung Yan nantian berkata bahwa pemimpin asli dari aliansi keluarga kuno bukanlah keluarga ditetapi keluargamu. Keluargamu itu kemungkinan besar adalah keluarga Monian. Salah satu alasan di Feng tiba-tiba muncul mungkin juga untuk menargetkan Monian, atau lebih tepatnya, untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara keluarga di dan keluargamu. Tapi mereka bisa membuat skema sesuka mereka. Mulai hari ini, aku akan mengistirahatkan kepalaku dengan baik. Di masa depan, tidak peduli masalah apa yang saya hadapi, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membunuh, kata Long Chen, mengepalkan tinjunya. Terakhir kali, dia mencoba mengelabui lawan-lawannya dengan tipu muslihat, hanya untuk hampir terbunuh tanpa mendapatkan kesempatan untuk melepaskan semua kekuatannya. Dia tidak ingin omong kosong itu terjadi lagi. Dia ingin kembali ke gaya lamanya. Mengki melihat bahwa Long Chen benar-benar telah memulihkan semangatnya yang lama dan tajam. Rasanya seperti dia telah kembali ke masa mudanya, masa yang tidak stabil dan belum matang namun dipenuhi dengan keaktifan dan mimpi. Saat Silverwing Hornet Eagle terus terbang, mereka bertemu para ahli berkali-kali. Long Chen akan selalu bertukar peta dengan mereka. Tentu saja, terkadang mereka akan bertemu dengan pakar korupsi, dan itu membuatnya semakin sederhana. Dia akan langsung membunuh mereka dan melakukan pencarian jiwa. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan satu orang tangguh dari jalur rusak. Sebelum Long Chen bisa menyerang, Silverwing Hornet Eagle melepaskan sinar cahaya perak dari matanya. Pakar rusak itu adalah empirean yang sangat kuat, tetapi meskipun sudah habis-habisan, dia hancur berkeping-keping. Bahkan benda sucinya pun hancur. Itu membuat Long Chen melompat kaget. Di dalam, dia menepuk punggungnya. Untungnya, Silverwing Hornet Eagle telah ceroboh saat itu, atau benar-benar mengalahkannya mungkin akan dibayar mahal. Orang dari jalur rusak itu pasti elit. Dia kemungkinan besar masuk dalam kelompok yang sama dengan si Eluo. Namun, bahkan sosok seperti itu tidak dapat menerima serangan dari Silverwing Hornet Eagle. Kekuatannya bahkan lebih besar dari perkiraan Long Chen. Tiga Raja Besar Yang Rusak Ketika Mengki melakukan pencarian jiwa dari ahli itu, ekspresinya berubah. Di antara para ahli korupsi, banyak dari ingatan mereka disegel dengan batasan. Namun, dari orang ini, dia mengetahui berita yang mengejutkan. Kali ini, jalur rusak telah dikirim ke tiga raja rusak. Si Eluo sebenarnya hanya salah satu dari ketiganya. Si Eluo berasal dari Sekte Jahat Surgawi. Master Sekte mereka adalah Si Ewentian, pemimpin jalur rusak. Selain Sekte Jahat Surgawi, jalur rusak memiliki dua sekte raksasa lainnya dengan kekuatan besar. Salah satunya adalah Sekte Raja Hantu, sementara yang lainnya adalah tempat tinggal dunia bawah. Meskipun dia hanya bisa mendapatkan beberapa ingatan dari jiwa orang itu, dia mempelajari nama-nama ahli puncak itu. Ada Si Eluo dari Sekte Jahat Surgawi, Duiken dari Sekte Raja Hantu, dan dua ahli dari kediaman dunia bawah, salah satunya disebut Mingjie. Ketiganya disebut Tiga Raja Rusak Besar, diklaim sebagai jenius terkuat jalur rusak. Adapun orang lain dari Underworld Abode, itu adalah kenalan lama Longchen, permaisuri iblis Leng Yuyan. Banyak dari ingatan orang ini disegel. Dia jelas telah mengetahui banyak rahasia jalur rusak, jadi ada lebih banyak segel. Selain nama-nama itu, tidak ada informasi lain yang berharga. Bahkan penampilan mereka terhalang, apalagi basis kultivasi atau kekuatan mereka. Bagaimana menurut Anda, Mengki memandang Longchen? Bab 1847, Raja Mingjie yang rusak. Tidak banyak, itu hanya nama dari lebih banyak orang yang harus kubunuh. Longchen mengangkat bahu. Dia terlalu malas untuk mengingat nama mereka. Karena dia telah menentukan jalur kultivasinya, dia hanya akan menagihnya. Sekarang dia tahu mengapa sekte pertempuran pemisahan surga selalu begitu lugas dan langsung. Sebelumnya, dia tidak begitu mengerti bagaimana murid-murid mereka bisa hidup begitu sederhana dan bahagia tanpa memikirkan apapun. Namun, sekarang dia tahu bahwa ini adalah semacam sikap kultivasi. Itu juga semacam kebijaksanaan terhadap kehidupan, tetapi baru hari ini Longchen benar-benar memahaminya. Saya sedang berbicara tentang Leng Yuyan. Jika Anda saling berhadapan, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Mengki. Itu tidak akan terjadi. Dia telah berjanji untuk tidak menargetkan saya lagi, kata Longchen. Leng Yuyan adalah sosok yang sangat bangga. Dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan lagi memburunya, jadi dia pasti tidak akan melakukannya. Dia juga tidak akan menargetkan orang-orang di sampingnya, atau dia bukan lagi Leng Yuyan. Lalu ketika pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak meletus, dia hanya akan berdiri di samping sebagai penonton. Tidak, dia tidak mau mengangkat pedangnya ke arahku. Tapi ada banyak orang lain yang bisa dia bunuh. Kami akan membunuh jalan yang rusak, dan dia akan membunuh jalan yang benar. Kami hanya harus berpegang pada target kami sendiri. Mengapa memaksa diri kita sendiri untuk menyerang satu sama lain? Petik 2 Tapi, Meng Ki masih khawatir. Leng Yuyan terlalu menakutkan. Jika mereka menghadapinya, kemungkinan besar di seluruh Dragon Blood Legion, hanya Longchen yang bisa menghentikannya. Selain itu, dia pernah membantu mereka di dunia roh. Jika mereka benar-benar menjadi musuh, apakah mereka masih bisa membunuhnya tanpa ampun? Bisakah mereka benar-benar bertarung habis-habisan? Tidak perlu khawatir. Saya mengerti Leng Yuyan, dan dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia dapat dikeluarkan dari daftar musuh kita, karena dia pasti akan mencoba menghindari kita. Bagaimanapun, dunia Yin Yang sangat besar, dan kami di sini untuk mencari harta karun. Pertempuran adalah yang kedua. Tidak ada yang mau memulai pertarungan sengit hanya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sekarang saya tahu bahwa monster dengan kekuatan besar tidak lagi bisa tetap rendah hati dengan dibukanya dunia Yin Yang. Hanya jalan rusak yang memiliki tiga raja rusak besar dan Leng Yuyan. Jadi Suan Bis tidak hanya memiliki True Immortal Jiao Ki, dan aliansi keluarga kuno tidak hanya memiliki di Feng. Ras kuno, Pill Valley, Blood Kill Hall, siapa yang tahu berapa banyak monster mereka yang telah memasuki dunia Yin Yang sekarang. Ada begitu banyak monster sehingga peringkat pembantaian iblis pada dasarnya tidak ada artinya. He he, sekarang akan hidup. Petik 2. Sikap Longchen sendiri telah berubah. Dia tidak lagi khawatir, dan dia merasakan darahnya mulai memanas. Untungnya, Dragon Blood Legion sudah dewasa, dan kaptennya juga monster. Dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Kali ini, dia akan melepaskan dirinya. Yang kuat diciptakan melalui pembantaian. Sekarang mereka harus melihat siapa yang lebih kuat. Dimanapun Silverwing Hornet Eagle lewat, para ahli di sekitar akan melarikan diri. Ketika Longchen turun dan berkata bahwa dia ingin bertukar peta, mereka lega. Mereka mengira bahwa Magical Beast Peringkat 12 yang menakutkan ini sedang berburu. Semakin banyak ahli memasuki dunia Yin Yang, dan saat semua orang bertukar peta, mereka belajar lebih banyak tentang medan. Tentu saja, beberapa orang menyembunyikan tempat terbaik yang mereka temukan. Namun, Longchen hanya bertukar peta dengan murid dari Jalan Benar, dan dia pertama kali memberi mereka petanya. Ketika murid-murid itu melihat peta lusinan atau bahkan lebih dari seratus kali lebih besar dari peta mereka sendiri, mereka terlalu malu untuk menyembunyikan apapun. Mereka memberinya apa yang telah mereka petakan. Akhirnya, Longchen mengetahui beberapa berita tentang Dragon Blood Legion dari salah satu murid. Orang itu berada di pegunungan dan menyaksikan Dragon Blood Legion melawan Magical Beast. Dia berkata bahwa mereka telah membunuh Magical Beast itu dan mendapatkan anaknya. Beberapa ahli telah mencoba untuk mengganggu dan merebut keuntungan mereka, tetapi para ahli itu telah dibunuh oleh para prajurit Dragon Blood. Setelah itu, murid ini pergi. Longchen sangat senang mendengar berita ini. Dia menyuruh Silverwing Hornet Eagle mempercepat langkahnya ke arah itu. Ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Masih ada noda darah di tanah. Berdasarkan fluktuasi, darah itu milik Magical Beast peringkat 12. Ada juga sarang di puncak gunung yang kosong. Itu sarang dari hering Singapola darah, kata Manky dengan cepat setelah memeriksa sekitarnya. Sebagai bistamer, dia bisa memberitahu pemilik sarangnya. Ayo pergi. Mereka ke sana. Petik 2 Longchen bisa dengan mudah membedakan aura prajurit Dragon Blood, terutama mereka yang datang bersamanya dari tanah air timur. Dia menemukan ke arah mana mereka pergi. Aku akan menyingkirkan Silverwing Hornet Eagle. Tanda budak pada awalnya cukup membebani, dan jiwanya rusak. Ini perlu istirahat. Kekuatan spiritual Manky melilit Silverwing Hornet Eagle. Tubuh raksasanya memudar. Longchen memberi Manky setumpuk pil obat. Beberapa adalah pil kebangkitan roh dan pil bergizi jiwa, dan ada semua jenis pil obat yang bermanfaat bagi binatang ajaib. Silverwing Hornet Eagle ini saat ini sedang dikendalikan melalui kekuatan brutal. Jika bisa menjadi pengikut setia, itu akan menjadi lebih baik. Jadi mereka harus memberinya beberapa manfaat untuk membuatnya merasa bahwa kehidupan barunya lebih baik dari sebelumnya, dan lebih dari itu. Keduanya dengan cepat terbang ke arah Dragon Blood Legion telah pergi. Longchen menarik Manky saat petir menutupi tubuh mereka. Kecepatan mereka sama sekali tidak lebih rendah dari Silverwing Hornet Eagle. Setelah terburu-buru selama sehari, mereka mendengar suara pertempuran datang dari lembah pegunungan yang jauh. Mereka juga merasakan aura yang menakutkan. Mereka segera bergegas. Gelombang ki yang kuat menghancurkan gunung yang baru saja mereka lewati. Longchen melambaikan tangannya, menghalangi gelombang ki dan angin astral. Di dalam lembah, ada seorang pria yang melayang di udara, memegang pedang hitam. Deat ki yang tak berujung berputar di sekelilingnya, dan sepasang sayap hitam berada dalam manifestasi di belakangnya. Dari kejauhan, orang ini tampak seperti iblis bersayap, dan ki hitam berputar di sekelilingnya seperti ribuan naga hitam yang melingkar. Aura orang ini tidak lebih lemah dari si Eluo. Pria itu sedang memandang rendah lebih dari 12 ribu prajurit Dragonblood di dasar lembah. Prajurit Dragonblood semuanya bersinar. Krune berputar di sekitar senjata mereka, dan tampaknya ada benang samar yang menghubungkan semua senjata mereka menjadi satu kesatuan. Guoran mengenakan baju besi emasnya, pedangnya mengarah ke pria itu. Longchen melihat bahwa pedang Guoran sudah rusak. Pedang Guoran hanyalah item leluhur puncak. Satu-satunya alasan dia bisa menghadapi item divine pria itu adalah karena dia meminjam kekuatan semua prajurit Dragonblood. Kalau tidak, pedangnya pasti sudah lama meledak. Di belakang Guoran adalah Guyang, Liki, Song Mingyuan, dan Xiachen. Mereka menatap serius orang di depan Guoran. Xiachen sedang membentuk segel tangan, bersiap untuk menyerang kapan saja. Aku sudah lama mendengar nama Dragonblood Legion. Saya pikir Anda hanya mampu menghancurkan yang lemah dari jalan yang benar, tetapi Anda sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Meski begitu, Anda hanyalah sekelompok sampah. Tidak peduli bagaimana Anda mengumpulkan kekuatan semut melalui formasi, semut tetaplah semut. Bahkan semua kekuatan mereka digabungkan tidak bisa mengalahkan naga. Hari ini, saya, Ming Jie, secara pribadi akan memusnahkan Anda sehingga cerita jalan benar tentang legion nomor satu dunia yang menjadi kutukan bagi jalan yang rusak dapat berakhir. Petik 2. Mendengar nama orang itu, ekspresi Guoran dan yang lainnya berubah. Mereka juga telah membunuh beberapa ahli rusak dan mempelajari nama-nama tiga raja rusak besar dari mereka. Mereka sangat tidak beruntung untuk menemukan keberadaan yang menakutkan. Dalam bentrokan sebelumnya, mereka hampir tidak bisa bertahan. Ming Jie tersenyum dingin dan mengangkat pedangnya. Ki hitam berputar mengelilinginya, mengembun menjadi tirai hitam raksasa di langit. Tirai hitam terbuka, membuat seluruh dunia menjadi gelap. Kegelapan ini hanya berisi kematian. Serangan sebelumnya hanya 50% dari kekuatanku. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan absolut. Di depan kekuatan ini, jalan yang benar hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Kematian akan menjadi satu-satunya pilihanmu. Petik 2. Saat suara Ming Jie bergema di udara, dunia sepertinya menjadi neraka di bumi. Seluruh Dragon Blood Legion dikunci oleh pedang yang menakutkan itu. Sial, kita mungkin tidak bisa menerima serangan ini. Bahkan jika kita bisa, kita harus membayar harga, kata Xia Chen Muram. Kekuatan Ming Jie terlalu besar. Yang terburuk dari semuanya, manifestasinya menyedot semua energi Dao Surgawi di sekitarnya. Selain beberapa Empyrean, orang lain yang hanya berada di peringkat 9 Celestial merasa terisolasi dari energi Dao Surgawi mereka. Tanpa kekuatan itu, mereka hanya bisa mengandalkan yuan spiritual mereka untuk mengaktifkan baju besi dan senjata mereka, dan itu berarti kemampuan mereka untuk berbagi energi melemah. Ini, sepertinya seni paragon legendaris, atau tidak akan ada fenomena seperti itu. Guoran juga murung, tidak ada cara untuk melawan kekuatan seperti itu. Seperti yang dikatakan Xia Chen, jika mereka berhasil memblokirnya, setidaknya setengah dari prajurit Dragon Glute akan terbunuh. Mereka tidak bisa menerimanya, tapi juga tidak ada cara bagi mereka untuk lari. Kematian adalah takdirmu, tapi kamu tidak perlu takut. Anda tidak akan sendirian. Aku akan segera mengirim Long Chen ke neraka bersamamu. Meng Jie mencibir, pedang besarnya semakin membesar hingga menjadi bulan sabit raksasa. Apakah menyenangkan untuk menyombongkan diri begitu banyak? Saat Guoran dan yang lainnya bertanya-tanya bagaimana menghadapi serangan ini, suara malas dan acuh-ta'acuh terdengar, menyenangkan mereka. Mereka semua melihat ke arah suara itu. Kilatan petir menembus udara, menghancurkan tirai hitam. Cahaya menerangi dunia sekali lagi, dan sesosok muncul dalam petir yang tak berujung. Bos, Guoran dan semua prajurit dari Dragon Glute Legion bersorak sekaligus. Bab 1848, Konfrontasi Seni Paragon Petir liar menutupi Long Chen, dan pilar cahaya menembus langit. Tirai hitam yang menyelimuti dunia ini dengan paksa dibongkar. Setelah kedatangan Long Chen, semakin banyak petir muncul. Jutaan naga petir meraung di udara. Semakin banyak tirai hitam yang runtuh, dan lebih banyak petir yang terwujud. Dunia terbelah menjadi dua bagian, satu sisi dipenuhi petir dan sisi lainnya dengan kegelapan. Long Chen seperti dewa petir yang berdiri di atas semua tau. Terakhir kali, aku tidak mendapat kesempatan untuk tampil habis-habisan melawan si Eluo. Kali ini, aku akan melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki tiga raja besar yang rusak berani menjadi begitu sombong di depan Legion Dragon Glute ku. Petik 2 Tombak petir perlahan mengembun di tangan Long Chen. Kali ini bukan tombak petir biasa, karena itu terkondensasi dari naga petir yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak naga petir bergabung dengannya, auranya menjadi semakin kuat. Suara gemuruh terdengar yang mengguncang dunia. Tiba-tiba, petir itu lenyap. Semuanya telah tersedot ke dalam tombak petir, dan dunia menjadi sunyi, sunyi senyap. Ming Jie menyipitkan matanya. Long Chen saat ini dengan tombak petirnya tampak seperti malaikat maut dengan sabitnya. Bahkan surga tidak berani mengeluarkan suara. Yang paling mengejutkan dari semuanya, pedang Ming Jie, yang telah terhubung dengan kekuatan dunia lain untuk melepaskan seni paragon, sebenarnya lebih lambat dari Long Chen. Long Chen juga menggunakan seni paragon, tapi dia menyelesaikannya hampir seketika. Pedang Ming Jie tiba-tiba bergetar. Dia akhirnya mengumpulkan energi yang cukup dan kemudian menebaskan pedangnya ke Long Chen. Tebasan-tebas kehidupan Raja Dunia Bawah Ki Hitam yang memenuhi dunia tiba-tiba lenyap, diserap oleh pedangnya dalam sekejap. Bulan sabit hitam besar menebas Long Chen. Guo Randan yang lainnya terkejut melihat serangan ini. Itu bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Dengan sebagian besar energi Dao Surgawi mereka dilucuti, hanya beberapa dari mereka yang akan selamat dari serangan ini. Dalam menghadapi serangan kuat ini, niat pertempuran Long Chen berkobar. Tombak pertempuran jiwa petir liar. Tombak Long Chen lepas dari tangannya. Itu terbang seperti sambaran petir. Tombak itu langsung tumbuh secara eksplosif, menjadi tombak dewa pertempuran, menyebabkan kekosongan di sekitarnya hancur. Masing-masing dari jutaan rune meletus seperti gunung berapi. Ledakan. Tombak petir menabrak bulan sabit hitam. Ruang di sekitar mereka berputar dengan liar seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Fragmen dari kekosongan menari. Ruang waktu dihancurkan. Rasanya seperti ribuan tahun berlalu dalam sekejap. Guo Randan yang lainnya berada dalam kondisi pertahanan terkuat tetapi masih merasakan kepala mereka berdengung karena gelombang kejut. Kepala mereka menjadi kosong dan tidak bisa berpikir. Gelombang kejut yang sangat besar menyebabkan langit runtuh, bumi terkoyak, dan gunung-gunung menjadi rata. Ini adalah benturan seni paragon. Bentrokan antara seni paragon adalah bentrokan antar dunia. Ketika Guo Randan yang lainnya pulih, mereka melihat bahwa semua yang ada di sekitar mereka berwarna hitam. Mereka mengira bahwa mereka telah mati. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Mereka mulai bermunculan dari bawah tanah. Ledakan. Begitu mereka datang dan melihat cahaya lagi, semuanya menjadi hitam lagi. Di atas langit, Long Chen telah menebas Efil Moon ke pedang hitam Mingjie, melepaskan langit yang penuh kabut hitam. Apa-apaan ini, Guo Randan baru saja muncul dari tanah ketika dia dikirim terbang oleh angin astral dari pertarungan mereka. Dia jatuh kembali. Bahkan tertutup baju besi, meskipun dia tidak terluka, putaran cepat membuatnya hampir muntah. Dengan Efil Moon di tangannya, Long Chen menyerang berkali-kali, setiap tebasan lebih tajam dari yang terakhir. Cincin surgawinya hadir, dan lima bintang berputar di matanya. Dia tidak menahan diri. Mingjie terpaksa mundur saat dia memblokir serangan Long Chen. Setiap serangan Long Chen sama beratnya dengan bintang. Kekuatan itu sudah lama melampaui batas manusia. Lengan Mingjie gemetar, dan dia hampir kehilangan pegangan pedangnya. Mingjie dikejutkan oleh kekuatan Long Chen. Dia bahkan lebih kuat dari ceritanya. Tadi, dalam bentrokan seni paragon mereka, meskipun dia memulai lebih awal, Long Chen telah selesai menyimpan energi terlebih dahulu. Waktu kesnya jauh lebih cepat, tetapi tenaganya tidak sedikit pun lebih rendah. Mereka sebenarnya serasi. Keduanya telah batuk tiga suap besar darah, dengan jumlah tulang patah yang tidak diketahui. Namun, Mingjie memiliki seni rahasia yang membuat lukanya sembuh dalam sekejap mata. Dia akan menyerang Long Chen sementara Long Chen sedang dalam penyembuhan, tetapi dia menemukan bahwa Long Chen tampak baik-baik saja dan yang akan menyerangnya. Sayap hitam dalam manifestasi Mingjie terus bergetar, membungkusnya dengan ki hitam. Jadi itu masalahnya. Aura mu sangat mirip dengan dunia bawah. Adapun sayap-sayap itu mengandung aroma neraka. Apakah keluargamu berhubungan dengan sipir netherworld? Tanya Long Chen dengan ringan sambil terus menyerang. Mingjie tidak bisa menahan keterkejutannya. Teknik budidayanya benar-benar membutuhkan ki dari netherworld. Ketika dia telah maju kerana transformasi jiwa, dia mulai meminjam ki netherworld untuk dikultivasikan, dan sepasang sayap itu dalam manifestasinya disebut genggaman neraka. Meskipun dia hanya tahu namanya, tidak ada pakar keluarganya yang memberitahukan asal mereka. Untuk Long Chen tiba-tiba mengatakannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Omong kosong, jangan berpikir satu seni paragon akan memungkinkan Anda bersaing melawanku. Kamu terlalu kurang. Manifestasi Mingjie tiba-tiba melepaskan ledakan kekuatan. Long Chen dipaksa mundur beberapa langkah, sementara Mingjie juga memanfaatkan ini untuk mundur. Memegang pedang hitamnya pada sudut miring, sembilan rune seperti tulang di atasnya perlahan menyala. Namun, tepat pada saat itu, ekspresi Mingjie berubah. Bila angin tak terlihat diam-diam muncul di belakangnya. Tiba-tiba menjadi lebih cepat, menebas ke arahnya. Perasaan surgawi Mingjie menyapu dan menemukan bahwa di beberapa titik, legion darah naga telah berkumpul bersama. Berdiri di depan adalah Tang Wan Er. Energi semua orang mengalir ke arahnya, dan bila angin ini adalah mahakaryanya. Bila angin itu berputar dengan cepat, membelah angkasa. Tang Wan Er saat ini sudah mulai membangkitkan manifestasinya, dan kendali atas energi angin telah mencapai tingkat yang menakutkan. Menambahkan bantuan prajurit Dragon Blood, Mingjie pasti akan terluka parah jika dia dipukul. Ledakan. Tanpa memikirkannya, Mingjie mengayunkan pedangnya ke bila angin. Bila angin itu meledak, tapi dia merasakan kekuatan isap yang aneh muncul dari ledakannya, menyebabkan tubuhnya menjadi lamban. Pada saat itu, Efil Moon melepaskan gambar pedang hitam raksasa yang menebas. Suara malas Longchen terdengar. Idiot, tujuan kami bukanlah untuk melawanmu. Tapi untuk membunuhmu. Petik 2. Marah Mingjie, dia buru-buru menarik pedangnya untuk memblokir. Ledakan. Meskipun dia memblokirnya, bloknya terlalu tergesa-gesa. Akibatnya, lengannya patah, dan dia terlempar ke udara. Dia merasakan sesuatu yang manis saat dia hampir memuntahkan darah. Di dalam, dia sangat marah. Oleh karena itu, pedangki mengembun di dalam pedangnya saat dia bersiap untuk melepaskan serangan ketangwan R dan yang lainnya. Namun, tubuhnya baru saja menjadi stabil ketika satu bulu indah demi bulu melesat ke arahnya seperti pedang tajam. Masing-masing bulu ini mengandung aura yang tajam. Dengan 999 dari mereka menembak sekaligus, ekspresi Mingjie berubah. Cahaya meletus dari pedangnya saat dia menebasnya berulang kali, membentuk jaring berlapis yang memblokir serangan mengki. Bulu-bulu itu menabrak jaring, menimbulkan riak besar di angkasa. Ekspresi Mingjie berubah. Bulu-bulu itu sangat kuat, dan ketika mendarat di jaringnya, tidak putus. Paling banyak, dia hanya berhasil mengusir mereka. Tepat pada saat itu, cahaya surgawi dari bulu-bulu itu lenyap. Menggantinya, satu sinar perak cahaya menembus ke arahnya. Apa? Mingjie tercengang, bahkan tidak merasakan serangan ini sebelumnya. Tidak ada waktu untuk mengelak. Ledakan. Sinar perak cahaya mendarat tepat di tubuh Mingjie. Tubuhnya langsung meledak. Hahaha, jadi triking sejalur rusak hanya ada di level ini. Siapa yang memintamu untuk pamer? Guoran tertawa. Tawanya belum berakhir ketika tanah meledak, dan sesosok tubuh keluar dari bumi, menebas pedang hitam ke arah Guoran. Apa? Semua orang tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba ini. Pedang itu sudah mencapai Guoran. Sosok yang mengejutkan ini justru Mingjie yang tubuhnya baru saja meledak dari serangan cahaya perak. Dia sekali lagi muncul, memilih untuk menyerang Guoran. Tepat saat Guoran akan dibunuh oleh pedang Mingjie, pedang hitam menebas Mingjie dari sudut yang aneh. Bab 1849, teknik aneh. Kemunculan tiba-tiba Mingjie benar-benar tidak terduga. Namun, Longchen tampaknya telah melihat melalui gerakannya ini dan mengaktifkan kedipan tubuh petir surgawi. Awalnya, dia tidak dapat memastikan di mana Mingjie berada setelah tubuhnya meledak. Pikirannya adalah bahwa dia akan menyerang Mengki, tetapi tanpa diduga, Guoran benar-benar pandai memprovokasi kemarahan orang lain dan telah mengubah dirinya menjadi target Mingjie. Untuk memblokir serangan Mingjie sudah terlambat. Longchen hanya bisa menyerang Mingjie dari belakang, memaksanya menerima serangan ini jika dia ingin membunuh Guoran. Namun, Longchen agak khawatir. Seni gerak Mingjie terlalu aneh. Baru saja, dia jelas-jelas terkena serangan Silverwing Hornet Eagle, tapi seketika tubuhnya meledak, itu seperti dia telah melepaskan kulitnya. Mungkin yang meledak adalah penggantinya, sementara tubuh aslinya muncul di bawah tanah dan menyerang Guoran. Jika Mingjie bisa menggunakan seni gerakan ini untuk kedua kalinya, maka Guoran pasti akan dikutuk. Dia akan memilih untuk menyerang Guoran saat menerima serangan Longchen dan kemudian menyelinap pergi. Untungnya, pada saat kritis itu, Mingjie memilih untuk memblokir serangan Longchen. Dia dikirim terbang. Tidak diketahui apakah teknik licin Mingjie tidak siap untuk digunakan lagi, atau apakah itu datang dengan harga yang menurutnya tidak sebanding dengan nyawa Guoran. Setelah melewati kematian, Guoran berkeringat. Tadi, dia benar-benar mengira dia akan mati. Huff, kamu beruntung kali ini. Lain kali, saya pasti tidak akan ceroboh. Aku pasti akan memenggal kepalamu, Longchen. Mingjie terbang kembali dari serangan Longchen. Sebelum Mengki dan Silverwing Hornet Eagle bisa menyerang lagi, dia membentuk segel tangan, memanggil gerbang hitam di belakangnya. Dia melangkah ke dalamnya, menghilang dari pandangan mereka. Semua prajurit Dragonblood dikejutkan oleh kekuatannya. Dia praktis memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Memiliki target keberadaan seperti itu pasti tidak baik. Longchen pergi ke lubang di tanah. Dari sanalah Mingjie keluar. Menyingkirkan tanah, dia melihat sesuatu beberapa ratus meter ke tanah. Dia mengambil dua potongan kayu. Di antara dua potongan kayu itu ada benda hitam kecil, kira-kira sepanjang sumpit. Itu tampak seperti penusuk, dan di ujungnya ada orang kecil yang membentuk segel tangan. Patung ini, terlihat seperti Mingjie. Guo Ran dan yang lainnya datang untuk memeriksanya. Tidak ada aura yang keluar dari penusuk. Itu terlihat seperti logam biasa. Ini seharusnya menjadi inti dari teknik aneh Mingjie. Begitulah cara dia menyelinap pergi seperti jangkrik yang melepaskan cangkangnya. Saya merasa seperti saya melihat cahaya hitam ditembakkan saat itu, tapi itu terlalu cepat, dan saya tidak bisa menangkapnya dengan mata atau jiwa saya, kata Longchen. Ya, masih ada jejak fluktuasi spiritual Mingjie di atasnya. Meskipun hampir tidak mungkin untuk dirasakan, saya dapat memastikan bahwa patung kecil ini adalah pengganti yang digunakan Mingjie untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, saya tidak tahu bagaimana dia bisa bertukar tempat dengan tubuh aslinya dan boneka. Jenis seni magis ini praktis tanpa celah. Tiga raja yang rusak benar-benar kuat, kata Mengki. Mereka jelas telah melihat Mingjie terbunuh, dan selain Longchen, mereka semua jatuh cinta padanya. Adapun Longchen, satu-satunya alasan dia menyimpulkan bahwa Mingjie belum mati adalah karena intuisi tajam seni tubuh Hegemon 9 bintang. Dia bahkan tidak melihat petunjuk apapun. Teknik semacam ini benar-benar menakutkan. Dia sangat jahat. Jika itu adalah satu lawan satu dan Anda melihatnya dibunuh dengan mata kepala sendiri, Anda akan sekarat karena pedangnya pada saat berikutnya tanpa memahami apa yang sedang terjadi, kata Tang Wan Er. Ekspresi semua orang sangat serius. Kali ini, mereka keluar dengan semangat tinggi karena kekuatan mereka telah dinaikkan ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena mereka bisa membantai Empirins secara massal dan membunuh Magical Beast Peringkat 12, Guoran sangat bersemangat sehingga dia mulai menganggap diri mereka tak tertandingi. Namun, pukulan diberikan pada kepercayaan diri mereka sekarang. Teknik boneka pengganti ini tidak begitu mudah digunakan. Pasti ada harganya, atau Guoran, kamu sudah menjadi mayat. Selain itu, jika itu sangat mudah digunakan, tidak akan ada tiga raja. Hanya akan ada satu kaisar yang mendominasi yang lainnya. Saya yakin bahwa saat dia bertemu Anda lagi, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk lari. Tekniknya ini telah diekspos sekarang, kata Longchen. Bos, kamu terlalu memuji kami. Maaf, kami kehilangan wajahmu. Xia Chen tiba-tiba berjalan ke depan, malu. Dia dan Guoran telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membuat rune formasi untuk Dragon Blood Legion untuk meningkatkan kekuatan kolektif mereka. Awalnya, dia berharap untuk memamerkan hasilnya dengan bangga, tetapi hasilnya hampir dimusnahkan. Bahkan setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya, Xia Chen menemukan bahwa mereka tidak dapat mengalahkan bahkan satu musuh. Omong kosong apa yang kau ucapkan, Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Mingjie adalah salah satu dari tiga raja jalur rusak, keberadaan di puncak jutaan jenius jalur rusak. Apakah menurut Anda gelar itu diberikan secara cuma-cuma? Dengan kekuatan Anda saat ini, selama Anda tidak bertemu monster pada level itu, Anda dapat mendominasi sisa dunia yinyang. Itu cukup untuk dibanggakan. Longchen tersenyum. Bos, mereka benar-benar monster. Kupikir Legion Dragon Blood hampir tak tertandingi sekarang, Tapi, ini cukup mengejutkan. Guoran melepas baju besinya, jatuh ke tanah. Dia memeluk kaki Longchen, menangis. Bos yang maha kuasa, tolong beri aku kekuatan untuk pamer. Jika tidak, saya tidak akan punya tujuan hidup. Petik 2 Saat dia mengatakan ini, Guoran menyekal lendir dan air mata ke Longchen. Brengsek, pergi. Longchen segera melemparkan Guoran pergi, mengutuk, tumbuh. Bagaimana saya bisa tumbuh dewasa? Bos, kita menghabiskan semua kekayaan yang terkumpul dari Dragon Blood Legion, berpikir kita bisa mengguncang dunia. Tapi kami dihancurkan oleh satu orang. Bagaimana saya bisa hidup dengan diri saya sendiri? Petik 2 Guoran benar-benar mulai menangis. Mungkin orang lain tidak mengerti, tetapi Xia Chen merasakan hal yang sama. Mereka datang ke sini dengan percaya diri tetapi hampir dihancurkan oleh satu orang. Bagaimana mereka seharusnya menjelaskan diri mereka sendiri? Bangun dan berhentilah menangis. Bos Anda mungkin tidak memiliki kemampuan lain, tetapi menghasilkan uang itu mudah. Saya sudah membuat cukup banyak setelah masuk ke sini terlebih dahulu. Selain itu, tidak perlu bersedih hati. Mulai hari ini, Anda tidak perlu takut pada siapapun. Lain kali Mingjie bertemu denganmu, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk lari. Longchen menggeliat alisnya beberapa kali sambil tersenyum. Bos, kamu. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang baik lagi? Guoran segera terangkat dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Skram, aku tahu kamu hanya berpura-pura. Mengutuk Longchen. Guoran melompat dari menangis menjadi tersenyum terlalu cepat. Longchen menyadari bahwa Guoran telah bertindak begitu pahit karena dia takut dimarahi karena kalah. Untuk saat ini, beritahu saya, bagaimana Anda bertemu dengan orang ini. Tanya Longchen. Melalui penjelasan mereka, Longchen mengetahui bahwa Guoran, Tang Wan Er, Xia Chen, dan yang lainnya telah memimpin Dragon Blood Legion untuk menghancurkan semua yang menghalangi jalan mereka. Mereka tidak bertemu dengan siapapun yang telah membuat mereka banyak berkelahi. Bahkan Magical Beast Peringkat 12 bisa dibunuh. Namun, mereka akan menunggu Xia Chen untuk membuat formasi secara diam-diam untuk melukainya sebelumnya. Mungkin mereka terlalu sombong. Siapapun dari ras kuno, aliansi keluarga kuno, atau Swan Beast akan dipaksa keluar dari jalan mereka, sementara siapapun dari jalur rusak terbunuh saat terlihat. Mungkin itu karena betapa bersemangatnya mereka mencari harta sehingga Mingjie memperhatikan mereka dan secara khusus pergi untuk menyerangnya. Untungnya, Longchen telah menemukan mereka tepat waktu. Bos, kami mendapatkan lima hering singa pola darah muda. Apakah kamu mau satu? Ini akan sangat mencolok seperti tunggangan. Guoran mempersembahkan lima singa kecil dengan tinggi hanya beberapa kaki. Mereka masing-masing memiliki sepasang sayap kecil di punggung mereka. Anak-anak muda ini bahkan belum membuka mata mereka, jadi ini waktu terbaik untuk menjinakkan mereka. Simpan untuk dirimu sendiri. Guoran, Sifeng, Guyang, Mingyuan, Liki, kalian berlima dapat memilikinya. Maka semua petarung kelas kapten akan memiliki tunggangan. Itu bagus untuk kilat dan kekuatan. Longchen tersenyum. Memiliki magical bis peringkat 12 sebagai tunggangan pasti mencolok. Namun, Longchen tidak peduli dengan kuda seperti itu. Hanya salju kecil saja sudah cukup. Haha, sudah ku bilang bos tidak ingin kuda setingkat ini. Huff, sekarang kamu percaya padaku, kan? Guoran tertawa. Brengsek, kamu baru saja mengujiku. Longchen dengan marah menamparkan Guoran di belakang kepala, menimbulkan tawa. Guoran benar-benar berkata bahwa Longchen tidak ingin kuda di level ini. Bahkan magical bis peringkat 12 tidak cukup baginya. Xia Chen, kamu dapat memiliki hering singa pola darah ini. Kita bisa berbagi kuda terbang. Guoran menyuruh Xia Chen memberi tanda budak pada singanya. Guoran tidak membutuhkan kuda seperti itu karena baju besinya bisa terbang dengan sendirinya. Kuda ini hanya akan digunakan untuk pamer. Adapun Xia Chen, dia membutuhkan penolong seperti itu. Itu bermanfaat untuk keselamatannya, dan itu bisa menghambat dia untuk melepaskan seni sihirnya. Haruskah kita meninggalkan satu untuk Wilde? Dia tidak tahu cara terbang, kata Gu Yang. Tidak apa-apa. Jika Wilde lapar, dia mungkin akan memakannya, jadi tidak perlu, kata Longchen. Semua orang mengangguk sambil tertawa. Itu benar. Jika Wilde lapar, selain manusia, dia akan makan apa saja. Baiklah, Xia Chen, aku ingin kamu membuat penghalang. Saya akan menunjukkan kepada anda hasil panen bos anda selama ini. Begitu Longchen mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Bab 1850, Legion Sejati dari Dragon Blood Warriors. Di atas gunung yang tinggi, ada sebuah gua raksasa yang menjadi rumah bagi Magical Beast Peringkat 10. Itu diusir dari rumahnya. Setelah itu, Xia Chen menetapkan formasi sehingga orang lain tidak bisa mengintip apa yang terjadi di dalam gua. Dia juga meletakkan sesuatu untuk memblokir suara, jadi meskipun ada keributan, tidak ada yang akan mendengar apapun. Semua prajurit Dragon Blood menatap Longchen dengan penuh semangat, bertanya-tanya kejutan apa yang dia bawa kepada mereka kali ini. Sebenarnya, saya sangat senang dengan kekuatan anda saat ini. Dengan bantuan Xia Chen dan Guo Ran, anda akhirnya memiliki kekuatan yang harus dimiliki oleh Dragon Blood Legion. Melawan Mingjie, itu bukan karena anda tidak cukup kuat, tetapi dia menekan anda. Kami hanya memiliki beberapa empirins, sementara manifestasi Mingjie benar-benar menghancurkan anda dari merasakan energi Heavenly Tao. Mingjie adalah sosok puncak di jalur rusak dan juga sosok puncak dari seluruh benua surga Beladiri. Jika dia tidak menggunakan seni Paragon, anda akan bisa bertarung lebih lama lagi melawannya. Itu cukup untuk dibanggakan. Apakah anda sudah lupa asal-usul anda? Anda pada level berapa pada awalnya? Dia adalah seorang jenius yang lahir dengan benda suci di tangan. Kami telah naik ke ketinggian kami saat ini selangkah demi selangkah dan sudah dapat bersaing dengannya, jadi jangan depresi. Seharusnya Mingjie yang depresi. Dia pasti di suatu tempat mengutuk dan merusak furnitur untuk melampiaskan, kata Long Chen. Kekalahan ini telah memengaruhi moral Legion Dragon Blood, jadi Long Chen perlu memberi mereka dorongan. Mingjie adalah eksistensi pada level yang sama dengan si Eluo. Melawan-lawan yang begitu mengesankan, bahkan Long Chen tidak bisa mengatakan bahwa dia pasti akan mengalahkannya. Apa yang bisa dia katakan adalah bahwa jika ada kelompok lain dengan basis kultivasi yang sama dengan prajurit Dragon Blood menghadapi Mingjie, mereka akan dimusnahkan dalam sekejap tanpa kemampuan untuk melawan. Mulai hari ini, anda akan berubah total. Saya jamin bahwa saat Mingjie melihat anda lagi, anda akan mengalahkannya. Semuanya, lihat hasil panen saya. Waktu untuk berbagi barang rampasan saya telah tiba. Petik 2. Mata Long Chen bersinar. Penampilan itu tidak terlihat seperti ahli satu generasi, tetapi lebih seperti bandit yang mendistribusikan keuntungan haramnya. Liki, Song Mingyuan, harta karun pertama untuk kalian. Petik 2. Long Chen melambaikan tangannya, dan setumpuk buah kuning muncul di depan mereka. Ini adalah harta karun. Saya akan mencobanya. Guoran cepat, dan dia segera mengambil satu dan menggigitnya. Mengharapkan suapan yang manis dan berair, Guoran langsung meludahkannya. Bos, anda menipu saya. Ini bukan buah, ini kotoran. Kamu ingin kami memakannya. Guoran terus meludah seolah baru saja menggigit pasir. Ini, ini adalah buah inti tanah tebal, harta unsur tanah tak tertandingi. Saya telah melihat mereka dalam kitab suci kuno. Teriak Liki tiba-tiba. Buah inti tanah tebal terdiri dari energi tanah murni yang mengandung semacam sifat surgawi. Sifat surgawi itu membuatnya menjadi esensi bumi bawaan, esensi bumi paling primordial di dunia. Guoran, bodoh. Kamu benar-benar menyianyikan harta yang tak ternilai harganya. Mengutuk Song Mingyuan. Tidak apa-apa. Saya memiliki buah ini sebanyak yang anda inginkan. Semoga anda dapat menyerap lebih banyak darinya dan membangkitkan manifestasi anda. Mungkin kalian berdua akan menjadi yang pertama dalam Dragon Blood Legion yang sepenuhnya membangkitkan manifestasi kalian, kata Longchen. Ada pohon buah esensi tanah tebal raksasa di ruang kekacauan utamanya. Lebih banyak buah yang terus matang setiap hari, jadi itu cukup untuk mereka berdua. Pasti berat bagimu, makan kotoran sepanjang hari. Guoran menghibur mereka berdua dengan simpatik. Buah ini pada dasarnya hanyalah kotoran, seperti pasir. Rasa mulut itu tidak enak. Liki dan Song Mingyuan sepenuhnya mengabaikan Guoran. Mereka mulai memakan buahnya, bahkan menelan kulitnya, tidak menyianyikannya sedikitpun. Jika Guoran tidak menunjukkan kepada orang lain bagaimana rasanya memakannya, orang lain akan berpikir bahwa itu benar-benar buah yang lesat. Baiklah, buah inti tanah tebal hanyalah permulaan, dan hanya untuk Liki dan Song Mingyuan. Sekarang kita menuju kehidangan utama. Petik 2 Longchen menarik nafas dalam-dalam. Dia harus menekan kegembiraannya sendiri. Mulai hari ini, kamu akan menjadi prajurit Dragon Blood sejati. Petik 2 Skala emas tiba-tiba muncul di udara di depan semua orang. Aura ganas datang darinya, dan raungan naga yang marah mengguncang telinga mereka. Selain Longchen, rahang semua orang jatuh. Skala ini, mungkinkah, Guoran tidak bisa berbicara dengan baik? Benar, itu skala naga. Itu adalah skala terbalik dari binatang purba yang dikenal sebagai naga jahat yang melahap logam. Di dalamnya ada darah intinya. Ketika saya mendapatkannya, itu hanya bersiap untuk membuat terobosan ke alam samsara, jadi darah esensi di dalamnya sangat murni dan kuat. Setelah Anda menyerapnya, darah Anda akan menjadi darah naga. Setelah Anda dapat mengontrolnya, saya akan mengajari Anda seni tempering tubuh darah naga. Anda juga akan dapat meningkatkan tubuh Anda dengan darah naga. Bagaimana? Apakah Anda menantikannya? Longchen tertawa nakal. Bos, apakah ini benar-benar mungkin? Suara Gu yang bergetar. Dia tahu Longchen tidak akan berbohong kepada mereka, tapi dia masih tidak bisa mempercayainya. Sepertinya kamu sudah lama mendambakan seni tempering tubuh darah naga. Jangan khawatir, Anda bisa melakukannya. Namun, saat kamu tertutup sisik naga, kepalamu yang cerah ini mungkin akan berubah menjadi emas, kata Longchen. Semua orang tertawa gembira. Armor pertempuran naga hijau Longchen adalah sesuatu yang mereka semua sadari. Itu adalah salah satu teknik terkuatnya, dan energi ledakan itu membuat mereka bersemangat setiap kali mereka melihatnya menggunakannya. Tidak pernah dalam mimpi mereka berpikir bahwa mereka juga akan mempelajari keterampilan ini. Mereka benar-benar prajurit Dragonblood. Baiklah, selain Mengki, Wan Er, dan murid penyembuh, semua orang harus bersiap untuk menyerap darah esensi. Saya sudah mengujinya, dan itu seharusnya lebih dari cukup untuk semua orang. Jadi Anda harus menyerap darah sebanyak mungkin, dengan prasyarat bahwa pikiran Anda dapat menahan tekanan naga, kata Longchen. Tatapannya menyapu semua orang. Guoran, kamu bisa pergi dulu. Petik 2. Bos, kenapa aku, saya merasa Gu yang menjadi yang pertama akan menjadi pilihan paling bijak. Lagi pula, dia lebih kuat, kata Guoran, segera mendapatkan firasat buruk. Berhenti main-main. Penurunan pertama memiliki dampak paling kecil, dan mengingat kemauan Anda yang lemah, Anda tidak akan bisa menarik satu tetes pun pada akhirnya, kata Longchen. Oh, terima kasih banyak, bos. Guoran dengan bersemangat mengikuti instruksi Longchen, menempatkan tangannya pada skala naga. Longchen menepuk timbangan itu, dan itu bergidik. Aura tajam muncul, memotong telapak tangan Guoran. Setetes darah esensi emas memasuki telapak tangannya. Seluruh tubuh Guoran bergetar, dan dia tiba-tiba batuk setegup darah. Mulutnya berbusa, dan matanya hampir berputar ke belakang kepalanya. Longchen mengabaikannya, terus memaksakan dua tetes lagi ke tubuh Guoran. Guoran tiba-tiba membalas, menabrak dinding gua. Dia batuk tiga suap darah dan pingsan, tubuhnya masih bergerak-gerak. Semua orang tercengang, merasa kedinginan. Guoran baru saja memulai tetapi telah kehilangan kesadaran. Longchen harus secara paksa menambahkan dua tetes berikutnya, karena Guoran bahkan tidak mampu menahan yang pertama. Hei hei, sebenarnya aku bohong. Penurunan pertama adalah yang paling mengamuk. Keinginan Guoran terlalu lemah, jadi kemauan darah naga bisa membuatnya marah. Sekarang setelah yang paling mengamuk telah habis, akan lebih mudah bagi Anda yang lainnya. Jangan repot-repot dengannya, menahan temper ini bagus. Sedangkan untuk kalian yang lainnya, saya tidak akan membantu. Andalkan kekuatan Anda sendiri untuk menyerap darah esensi sebanyak mungkin, menekan kemauannya dan menghapus sifat mengamuknya. Hanya dengan menekannya sendiri darah naga dapat menyatu dengan sempurna dengan darah esensi Anda. Adapun Guoran, saya tidak punya pilihan selain membantunya. Namun, membantunya akan menurunkan kualitas darah esensi yang diserapnya. Tetapi tidak ada yang memintanya untuk berkultivasi seperti ini. Sisa dari Anda bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri, lebih banyak lebih baik. Gu Yang, giliran Anda. Petik 2. Meng Ki dan Tang Wan Er saling pandang. Mereka memandang Guoran yang masih mengejang, dan ini pertama kalinya mereka merasa bahwa dia menyedihkan. Sepertinya dia sudah ditipu oleh Long Chen berkali-kali. Gu Yang melangkah maju, menekan tangannya ke skala naga. Setetes darah emas mengalir ke telapak tangannya. Tubuh Gu Yang bergetar, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, menyerap setetes kedua. Long Chen mengangguk. Tubuh fisik Gu Yang benar-benar kuat, dan kemauannya kuat. Darah esensi ini mengandung logam yang melahap keinginan naga jahat dan tidak mudah untuk ditundukkan. Gu Yang berulang kali menyerap tiga tetes darahnya tanpa mengubah ekspresinya. Ini menunjukkan kekuatannya. Tiga tetes. Lima tetes. Sepuluh tetes. Ledakan. Tiba-tiba, Gu Yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan dikirim terbang oleh skala naga. Terima kasih telah menonton!